Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Wasisto dan Pak Kaka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Danu dan Pak Kaka Terima kasih sudah bergabung dengan kita Malam ini di Kopi Udara Milenial Dan Senang banget malam ini saya bisa ketemu Senior saya Pak Kaka Teman-teman di Subang Teman dari Masih di KIPP Pak ya Alhamdulillah masih Masih di KIPP Jadi topik kita nanti akan Sangat sesuai dengan Apa namanya Apa yang menjadi topik Diskusi kita malam ini Kopi Udara Milenial Orientasi Politik Generasi Milenial Mas Wasisto posisi sekarang lagi di Bali Sedang di tengah-tengah Kesibukan beliau Terima kasih sudah berkenaan meluangkan waktunya juga Ini salah satu penulis Peneliti dan penulis Paling produktif di Libi Kalau boleh saya bilang Dari sisi Album dari sisi Apa namanya Tulisan di media masa Mungkin sebentar lagi Jika beliau nanti sudah Melanjutkan studi Jurnal-jurnal ilmiah juga mungkin akan semakin Banyak Jadi Bangga juga saya punya Teman Yang sangat produktif menulis Saya sendiri sudah mulai Sudah turun menulis koran dan sebagainya Mungkin karena saya masih lajang Kalian promosi Ya ini Mas Jadi Yang datang malam ini Mungkin bisa juga Bisa sambil Mengidentifikasi Pertemanannya lebih intim Lebih akrat Oke Semoga bergabung juga Ada Mbak Delia Dialah Halo Halo Mbak Halo Mbak Delia apa kabar Selamat malam Baik Mas Halo Akhirnya Videonya belum keluar Mbak Oh video belum keluar Aduh gimana caranya ya Tinggal di klik Gambar videonya Di Uncheck Spektisnya dihilangin Start video Yes Oke Halo Oh iya Hai Nah kan baru kelihatan Kita juga ada live di Facebook Jadi kita bisa sapa juga teman-teman di Facebook Silahkan bergabung dengan diskusi kita malam ini Nanti kalau ada pertanyaan Ada sumbang sarang pendapat Silahkan juga disampaikan Kita siapkan beberapa pemantik diskusi Termasuk dari sisi Pak Kaka sebagai pemantau pemilu Sebagai aktivis Mungkin Mbak Dila juga sebagai Sekarang ada terminologi Mama Mungkin Masuk kategori yang Mama atau yang kategori yang mana nih Mbak Nggak tahu apa aja Mbak Dila juga Penulis buku juga Mbak Dila Penulis buku yang pernah kita Undang juga di Kopi Udara Milenial Nah nanti Mas Wasis mungkin akan mengulas Sisi perspektif kelas menengah Yang beliau sekarang sering kaji Bagaimana kelas menengah Indonesia Kelas menengah muslim Indonesia Yang di dalam kelas menengah itu kan berarti Dari generasi milenial Yang melahir Pas ke-80 sampai dengan 2000 Jadi nampaknya malam ini akan sangat seru diskusi kita Jadi mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Mas Wasis untuk memperkenalkan diri Kemudian nanti kita Coba lanjut sharing ke Topik yang akan dibawakan Silahkan Mas Wasis Ya baik Terima kasih waktu dan kesempatannya Mas Yanwar Halo selamat malam kawan-kawan Selamat malam Mas Wasis Ya salam kenal dan salam hormat dari saya Ya Ya perkenalkan nama saya Wasis Torarajasyapi Atau biasa dipanggil Wasis Saya bekerja sebagai staff peneliti di pusat penelitian politik Dengan minat riset Seputar politik kelas menengah Geratan politik dan masyarakat sipil Kenapa saya memilih tiga tema itu Pertama saya melihat bahwa Kajian riset politik Indonesia Selalu saja berpatok pada hal-hal yang sepatnya maku Maksud saya Mengulas parlemen, partai politik, pemilu Terus kemudian Saksikan publik Itu di level nasional Kalau di level lokal kita berbicara otormi daerah Disatralisasi Dan mungkin di politik nasional Kita membahas tentang ASEAN Kemudian politik warga Indonesia Dan Suki Kawasan Saya sendiri berperdoman bahwa Membicaraan politik tidak selalu Membicaraan masalah negara Atau masalah siwatnya terlalu atrak Kita perlu melihat bahwa Politik itu perlu juga dilihat dalam sisi Bagaimana Itu berjalan di level akar rumput Nah Karena itulah kemudian saya berusaha mengambil Sisi mikro dari kajian Riset ini Nah itulah kenapa Saya mengkaji tentang Tiga tema isu itu Meskipun ini masih kajian baru Dan belum banyak Akadepisi yang terlibat Tapi Insya Allah saya ingin istikomah di bidang ini Kurang lebih demikian Jadi latar belakang Ketertarikannya di Level mikro ya Aspek mikro dari Dinamika politik Indonesia Iya mas Karena saya pikir Kajian-kajian Mikro ini masih belum banyak diulas oleh Para Ilmuwan politik kita mas Maksud saya Justru yang Lebih banyak masuk ke arena ini Malah ilmuwan-ilmuwan dari Negara maju kan Misalnya Yang punya intersekuat Mengenai politik Indonesia Misalnya Belanda Australia Mungkin US Nah Biasanya lah kita Bangun televisi filmnya sendiri gitu loh mas Betul 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 Siap Oke mungkin sebelum nanti Masuk ke materi Pak KK ada Bisa juga memperkenalkan diri Halo Pak KK Halo Pak KK Halo 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 Masuk gak Silahkan mas Pak KK perkenalkan diri ke teman-teman juga Aktifitas Ya selamat malam kawan-kawan sekalian Saya pertama Pertama Ya tentu terima kasih kepada Mas Yanu ya Yang telah memberikan Membuat gegasan Bagaimana kita dari berbagai daerah Bisa berkumpul di satu Hub Online gitu kan Saya pikir ini sangat menarik sekali Kedua ya terima kasih juga kepada teman-teman Mas Swastis dan Maaf tadi belum Sempat ini Mbak Yang juga Cukup Apa Consen Tentang permasalahan Sosial politik di Indonesia mungkin Saya sendiri kakak Suminta Nama saya Saya tinggal dan Lebih banyak di Subang Hanya karena hari-hari ini Saya Sejak Janguari lalu Itu Oleh teman-teman Ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau pemilu Sebuah Lembaga pemantau pemilu Yang mungkin pertama Di Indonesia Dan pernah menjadi yang Terbesar Jadi Jenderal tanpa binggu Itu saja Mas Yanu Saya pikir diskusi malam ini Baru pada Baru pada pelembagaan saja Kita Memperhatikan Semacam Konflik ya Biar bagaimana sebut Konflik Yang berawal dari Pemahaman Yang berbeda Terhadap undang-undang Dari teman-teman Di KPU Dan bawah Sudah Ini menarik Minat publik Yang luar biasa Sehingga kita Hampir melupakan Bahwa pemilu ini Serangkaian Tahapan yang Sangat besar Sangat luas sekali Dengan Ya range Waktunya mulai sekarang 11 April yang akan datang Saya pikir ini Menarik pada saat Saya memerlukan juga Dari sisi mikro Seperti apa sih Karena Di ranah Negara Di ranah makro Inilah Selama ini Berputat Bahkan Dari undang-undangnya saja Saat ini Banyak teman Yang mengatakan Bahwa problem Salah satu problem Di dalam Perundang-undangan Dalam regulasi Itu Karena Kekurangan Kekurangan Di dalam undang-undang Nomor 7 Terus kemudian Kekurangan Ada satu undang-undang Yang tidak Sempat terupgrade Hanya karena Masalah tenis Yaitu undang-undang Partai politik Sehingga Ranah partai politik Yang seharusnya bisa Lebih Proaktif Untuk Mendorong kemajuan Mendorong demokrasi Ini tidak terjadi Nah mungkin Saya coba Fill in disitu Tapi juga Kalau mendapatkan Titik pandang Dari Mas Tentang mikro Saya ingin coba Diping Dari sisi mikronya Seperti apa Saya pikir ini banyak Sekali yang bisa kita Elaborasi Pada lama-lama ini Mas Janu Saya pikir sementara itu Salah Terima kasih Akan sangat Merengkapi diskusi kita Malam ini juga Perspektif dari KIPP dan teman-teman Di Pemantau Pemilu Mbak Diela Silahkan kenalan dulu Mbak Konsultan komunikasi Di salah satu Lembaga UN Sekarang ini Part time Bukan two time Saya senang Mengikuti tulisan-tulisan Mas Wasis Di Kompas Terima Dan Mas Wasis Saya punya bukunya Mas Wasis juga Itu yang politik Kelas menengah Kalau untuk Topik malam ini Saya senang sekali Karena memang Ada Ketertarikan Untuk tahu Arah gerakan politik Kaum milenial ini Kemana Karena sempat Baca di Kompas Itu kayaknya Kaum milenial ini Katanya tidak Terlalu tertarik Pada politik Sementara Kayaknya beberapa Tulisan Mas Wasis itu Keliatannya Kayaknya Enggak mengindikasikan Itu juga Eh enggak Sorry Maksudnya Saya justru ingin Malam ini Pengen lebih tahu Tentang arah gerakan Politik milenial Dari sudut pandang Mas Wasis Dan risetnya Mungkin itu saja Dua teman-teman Biar bisa Langsung diskusi Siap Siap Itu Tadi barusan Cek juga Hasil Survei CSIS 2017 Itu di kesimpulan Mereka masih Mengatakan bahwa Milenial belum tertarik Di dunia politik Mas 2017 2017 2017 Oke Jadi kesimpulannya Juga sama Mereka Menganggap Milenial itu Lebih suka ke dunia Seperti olahraga Atau bisnis Ekonomi Daripada ke Apa namanya Ke politik Tapi Itu 2017 Kita gak tahu Setelah kemarin Capes-capesan Dan seterusnya Apakah Mengubah arah Dan segalanya Nah mungkin Kita akan bisa Mulai menarik Beberapa informasi Dari Mas Wasis Tapi sebelum Mas Wasis Bisa mulai dari Kajian tentang Kelas menengah Indonesia Dulu ini Mas Silahkan Mas Ya baik Terima kasih Mengasih kesempatannya Mas Januar Ya Ya kawan-kawan Terima kasih Telah Seti hadir Saya akan Mencoba Mengurai Beberapa Poin Mengenai Dimana Posisi kelas menengah Kita dalam Konsulasi Pond kita hari ini Nah Saya pikir Kita perlu Pertama Mengutolakan Sebenarnya Kelas menengah Seperti apa sih Ini menarik Karena menurut saya Definisi kelas menengah Kan selama ini Blur ya teman-teman Antara Ekonomi Sosial Dan Politik Nah Kalau kita Mengacu pada Indikator ekonomi Kelas menengah Itu kan Kategorinya Adalah Kelompok masyarakat Yang memiliki Pemasukan Sekitar Kurang lebih 50 sampai 100 USD Per bulan Dan kemudian Penguarannya Sekitar 150 Atau Mungkin Nah Itu Definisi yang Seramai ini Digunakan oleh Para ekonomi Yang mengacu pada Data Bodeng Atau IMA Kalau kita Mengacu pada Indikator sosial Jelas Kelas menengah Ini adalah Kelas Kelompok Masyarakat Baru Maksud saya Kalau kita Komparasikan Dengan Pengalaman Sungguhnya Kelas menengah Di Negara-negara Barat Misalnya Kelas menengah Kita adalah Kelas Kelompok Masyarakat Yang dibentuk oleh negara Maksud saya Alat produksi Dan Kemudian Mereka Juga Diberi Fasilitas Sebagai Negara Untuk Menjadi Agensi Perubahan Oleh karena Itulah Kemudian Karakter Yang dibangun Kelas Menengah Ini Terutama Dalam Politiknya Itu Cenderung Pragmatis Dan Cenderung Menjaga Status Kekuasaan Artinya Adalah Sepanjang Pemerintah Itu Memberikan Keluasaan Kelas Menengah Dan Dalam Artian Memberikan Fasilitasi Kestimon Dan Sebagainya Kelas Menengah Tentang Menurintah Dan Sebaliknya Kalau Misalnya Kelas Menengah Ini Tidak Diberhatikan Maksud saya Diberikan Semacam Berbagai Aksesibilitas Ke arah Kekuasaan Dan Maka Ini Menarik Karena Bisa Jadi Kelas Menengah Indonesia Dan Ini Atau Yang Tumbuh Di Negara Bekembang Lain Adalah Kelas Yang Sangat Satu Sisi Dia Reaktif Namun Satu Sisi Dia Pasif Politik Ini Menarik Apa Yang Terjadi Sebenarnya Itu Dari Definisi Kalangan Sosial 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 Terutama Kalangan Sosial Kalau Dalam Definisi Politik Ini Juga Agak Ngarik Lagi Seringkali Dalam Perspektif Politik Kelas Kelas Menengah Ini Dilihat Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Rasional Maksud Saya Mereka Memiliki Informasi Yang Cukup Luas Artinya Mereka Diharapkan Menjadi Agensi Perubahan Negara Dan Masyarakat Dan Juga Menjadi Aftar Penghubungan Antara Negara Dan Masyarakat Namun Kalau Kita Melihat Kontekstualitasnya Di Hari ini Misalnya Justru Mereka Membangun Adanya Eksklusitas Sendiri Artinya Mereka Berusaha Menjadi Kelompok Masyarakat Sendiri Terlepas Dari Masyarakat Namun Mereka Juga Berusaha Untuk Independen Dari Negara Karena Mereka Sekarang Ini Merasa Menjadi Kelas Yang Bisa Membentuk Pemerintahan Dengan Suara Yang Mereka Sampaikan Dalam Pemilu Ini Menarik Karena Satu Sisi Mereka Itu Adalah Kelompok Masyarakat Yang Sebagai Majority Voters Masalnya Nah Namun Mereka Juga Bisa Menjadi Kelompok Yang Eksklusif Dengan Kata Lain Kelompok Yang Sangat Ambigo Gitu Aranya Tidak Bisa Tebak Kalau Dalam Konteks Indonesia Nah Kemudian Saya Mencoba Menggali Sebenarnya Arah Mereka Tau Kemana Begitu Yang Menjadi Pintu Pembuka Diskusi Nah Terkhusus Dengan Kelas Menengah Muslim Yang Saya Kasih Sekarang Saya Meliwat Bahwa Kelas Menengah Muslim Indonesia Kan Adalah Kelas Pelopok Masyarakat Yang Itu Gandrung Dengan Simbol Agama Ambil Contoh Misalnya Pakai Gamis Dan Sebagainya Artinya Saya Melihat Bahwa Ada Komodipat Klasi Agama Yang Cukup Luar Biasa Di Kelangan Kelas Pelengah Muslim Ini Artinya Agama Tidak Lagi Dibicarakan Dalam Konteks Ukrowi Tapi Bagaimana Agama Itu Dilihat Dalam Lengkau Solutif Misalnya Ada Permasalahan Bagaimana Agama Menawarkan Solusi Transcendental Ini Yang Menarik Ini Yang Menumbuhkan Kenapa Para Ustadz Menjadi Laris Sekarang Ini Ustadz Tidak Hanya Sekedar Penceramah Tapi Motivator Dan Promoter Uniknya Adalah Bebagai Macam Pengajian Itu Tumbuh Ini Yang Menjadi Pintu Awal Bagaimana Kelas Menengah Muslim Tumbuh Di Masyarakat Nah Ini Khusus Dengan Khusus Kalangan Millenial Saya Mencoba Membagi Tipologi Khusus Menengah Indonesia Hari Ini Itu Antara Kalangan Millenial Kalangan Rasional Dan Kalangan Religius Khusus Kalangan Millenial Ini Kan Saya Melihat Bahwa Kalangan Millenial Ini Adalah Kelompok Masyarakat Yang Ter Ah Historis Kan Sebenarnya Maksud saya Mereka Tidak Mengalami Adanya Revolusi Fisik Sehingga Zaman Orde Pergolokan Revolusi Indonesia Orde Baru Maupun Tidak Perasakan Adanya Otoritarisme Saat Orde Baru Nah Satu Itu Yang Kedua Mereka Adalah Generasi Protektif Artinya Secara By Desain Kelompok Generasi Millenial Ini Adalah Kelompok Yang Dibentuk Untuk Menjadi Kelompok Masyarakat Yang Itu Diharapkan Menjadi Pengisi Kelompok Kelompok Ketentu Misalnya Kelangan Dokter Insinyur Proposional Lainnya Inilah Yang Saya Duga Kenapa Dulu Ayah Ibu Kita Semenjak Kecil Selalu Menorong Kita Kalau Tidak Jadi Dokter Insinyur Nah Titik Tola Inilah Yang Saya Lihat Bahwa Oh Ini Embryo Dari Sini Ternyata Bahwa Kalangan Millenial Ini Kalangan Yang Protektif Maksud Saya Di Secara By Desain Dibentuk Untuk Menjadi Orang Besar Nantinya Katakan Seperti Itu Yang Ketiga Adalah Saya Melihat Bahwa Kalangan Millenial Ini Kalangan Yang Sangat Melihat Teknologi Mereka Adalah Digital Nantinya Namun Yang Menarik Adalah Mereka Secara Politik Itu Sangat Melihat Informasi Mereka Tahu Segala Macam Informasi Politik Namun Yang Agak Lucu Adalah Mereka Tidak Reaktif Ketika Itu Ketika Berusaha Untuk Menguarkan Pendapat Di Dalam Hal ini Mereka Akan Menjadi Semacam Kelompok Masyarakat Anonim Di Dari Anah Politik Aktif Hanya Aktif Pasif Namun Tidak Aktif Di Dalam Dunia Politik Yang Sifatnya Aktif Maksud saya Seperti Ke Arah Gerakan Ke Arah Demonstrasi Dan sebagainya Ini Agak Lujuk Kenapa Hal ini Terjadi Apakah Mereka Sudah Menjadi Kalangan Kelompok Masyarakat Yang Pasif Atau Sebagainya Kita Tidak Tau Karena Saya Pikir Bahwa Kalangan Kelas Menengah Milenial Ini Bukanlah Kelompok Masyarakat Yang Mengambil Resiko Mereka Cenderung Untuk Melihat Situasi Politik Sebagai Kesempatan Untuk Menaikan Posisi Mereka Dalam Relasinya Dengan Negara Maksud Saya Dalam Hal Ini Tidak Lagi Tampil Sebagai Kelompok Kepentingan Tapi Sebagai Kelompok Penekan Nah Ini Yang Agak Menarik Namun Yang Menurut Saya Agak Lucu Adalah Berkacar Pada Khusus Pemilu Kadar DKI Kemarin Ternyata Kalangan Milel Ini Masih Sifatnya Wet Nc Melihat Situasi Kekinian Yang Serba Dihantui Kalangan Maksud saya Nuansa Primordial Dan Identitas Yang Buat Kalangan Kelas Milel Ini Mundur Dari Dunia Politik Dan Kembali Kepada Ranah Asalnya Lagi Sebagai Generasi Protek Orang Lebih Demikian Yang Saya Sampaikan Sebagai Tematik Diskusi Siap Mas Jadi Kalah Klasifikasi Atau Definisi Generasi Milila Sendiri Kalau Disiplin Ilmu Juga Agak Memiliki Perbedaan Dari Sosial Ekonomi Dan Politik Sendiri Tadi Menarik Disampaikan Bagaimana Orang Tua Kita Atau Generasi Baby Boomers Yang Lahir Sebelum 80 Menyiapkan Anak Anak Untuk Menjadi Dokter Atau Insinyur Yang Itu Merupakan Simbol Dari Generasi Yang Istilah Mas Wasis Protektif Atau Mungkin Profesional Yang Istilahnya Bekerja Sebagai Profesi Tertentu Yang Itu Menunjukkan Kelas Mereka Sebagai Kelas Menengah Nantinya Sebagai Orang Sukses Mapan Secara Ekonomi Dan Dan Ketika Melihat Dinamika Politik Yang terjadi Hari ini Justru Generasi Milenial Menurut Pandangan Mas Wasis Cenderung Cenderung Agak White NC Tidak Langsung Mengambil Alih Aktif Walaupun Mungkin Ada Juga Partai Politik Yang Mendeklarasikan Sebagai Partai Milenial Seperti PSI Itu Mereka Mengatakan Ini Partai Milenial Caleg-caleg Milenial Dan Seterusnya Tapi Di Sisi Lain Mungkin Yang Non Partai Politik Masih White NC Mungkin Dari Pak KK Ada Anggapan Dulu Soal Pendefinisian Politik Milenial Atau Generasi Milenial Yang Ada Di Indonesia Atau Mbak Diela Atau Pak KK Silahkan Apakah Kira-kira Dengan Definisi Seperti Itu Sudah Merefleksikan Keragaman Milenial Di Indonesia Suaranya Sudah Oke Saya Sendiri Melihat Bahwa Apa Yang Sampaikan Mas Wasis Cukup Komprehensi Berkaitan Dengan Beberapa Kriteria Kategori Kelompok Masyarakat Seperti Yang Dikomparasikan Antara Generasi Sebelum Milenial Dengan Generasi Yang Dimilenial Nah Saya Pikir Ini Cukup Memberikan Hal Yang Baru Buat Saya Berkaitan Dengan Teman-teman Di Kelas Milenial Khususnya Dalam Hal Politik Dan Ya Lebih Khusus Lagi Bagaimana Perlaku Mereka Di Dalam Berdemokrasi Dan Kepemiluan Nah Di Dalam Demokrasi Dan Kepemiluan Saya Mendapatkan Gambaran Bahwa Anak Yang Di Generasi Milenial Kelompok Ini Saat Ini Tidak Terlalu Aktif Untuk Mengambil Perang Dalam Ruang Politik Dan Saya Masih Belum Yakin Kalau Dari Pemampapan Itu Kemudian Teman-teman Di Generasi Milenial Ini Walaupun Ada Partai Yang Menyatakan Milenial Apakah Benar-benar Terlibat Apakah Benar-benar Mereka Di Dalam Kepemiluan Nah Ini Juga Tidak Terlepas Dari Kalau Kasus Indonesia Tidak Terlepas Dari Sampai Saat Ini Memang Publik Terlibat Ini Secara Seluruhan Publik Terlibat Di Dalam Kepemiluan Publik Terlibat Di Tetapi Juga Ada Hambatan Hambatan Komunikasi Yang Belum Bisa Seluruh Komponen Ataupun Sebagian Besar Komponen Yang Menjadi Stakeholder Dari Politik Dan Pemilu Itu Mampu Terlibat Secara Langsung Dan Terlibat Sesuai Dengan Proporsi Pementingan Proporsi Kapasitas Dari Seluruh Masyarakat Kita Mulai Dari Pemilih Pemilih Sampai Masih Belum Bisa Meyakinkan Bahwa Dirinya Menentukan Pada Saat Melakukan Pemilihan Itu Kemudian Suaranya Bisa Menentukan Siapa Yang Dipilih Dan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Representasinya Baik D Maupun Legislatif Nah Ini Nampak Dari Seperti Masih Tidak Percaya Dirinya Para Pemilih Dengan Masih Marah Masih Politik Ya Kodik Uang Dia Masih Ter Sentasi Yang Memerankan Presentasi Politik Dengan Apa yang Dibutuhkan Masyarakat Munculnya Kasus Kasus Yang Dimalang Kemarin Bahwa Itu Rentang Representasi Tingkat Lokal Ini Terhadap Masalah Pengkhianatan Terhadap Kepentingan Publik Dan Ini Terjadi Bukan Hanya Di Daerah Di Pusat Dan Seterusnya Nah Ini Saya pikir Berkaitan Dengan Komunikasi Apalagi Kalau Kita Sedikit Meloncat Ke Teman-teman Generasi Milenial Yang Sampai Ini Kita Tidak Menendengar Artikulasi Yang Cukup Jelas Dari Anak-anak Milenial Ini Apa Kebutuhannya Terbukti Bahwa Kebijakan Kebijakan Pemerintah Itu Masih Belum Melirik Seperti Adanya Ekonomi Kreatif Tapi Kemudian Saya Tidak Melihat Produk Dari Generasi Milenial Di Dalam Ruang Ini Seperti IS City Itu Tidak Muncul Menjadi Kebijakan Yang Sangat Kuat Buat Negara Padahal Mereka Sebagian Besar Generasi Milenial Saya Pikir Sangat Konsen Terhadap Perkembangan ICT Kemudian Artikulasi Sudah Mulai Transformasi Dari Generasi Sebelumnya Ke Generasi Yang Saat Ini Nah Ruang-ruang Yang Tidak Diberikan Oleh Publik Dan Bisa Ditangkap Generasi Milenial Ini Konfirmasi Apa yang Disampaikan Oleh Basis Bahwa Memang Bloom Engage Mungkin Kuncinya Saya Ingin Mendapatkan Yakinan Bahwa Pada Waktunya Generasi Milenial Ini Akan Mengambil Peran Pada Waktunya Tetapi Dimana Kuncinya Dan Dimana Apa sih Pemicunya Kalau tadi Kita Bicara Tentang Komunikasi Ada Salah Satu Juga Yang Bergulat Di Komunikasi Kalau Saya Melihat Disini Komunikasi Antara Aktor Khususnya Kekuasaan Itu Belum Ber Deliver Ruang Komunikasinya Untuk Semua Pihak Apalagi Kepada Generasi Muda Kepada Yang Selama Ini Pemantau Kita Tidak Dapat Mengakses Apa Yang Terjadi Di Dalam Partai Politik Kita Tidak Dapat Mengakses Apa Sebenarnya Yang Dilakukan Partai Politik Pada Saat Mereka Berkuasa Kita Tidak Bisa Mengakses Bagaimana Partai Partai Politik Misalnya Secara Praksis Memilih Calon Kepala Daerah Nah Ini Saya Pikir Masalah Komunikasi Ini Pertanyaan Saya Dimana Kira-kira Pemicu Yang Bisa Menghadirkan Itu Kapan Dan Bagaimana Kemudian Genasi Millenial Bisa Masuk Dan Sehingga Seluruh Komponen Seluruh Sumber Dari Kita Miliki Bisa Kita Kerahkan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Real Baik Di Nasional Daerah Maupun Internasional Silahkan Mas Mas Ada Feedback Dari Pak K Tadi Ya Menarik Yang Disampaikan Oleh Pak Kata Ya Mas Januar Mengenai Ruang-ruang Yang Seharusnya Diberikan Oleh Millenial Tapi Tidak Dimanfaatkan Secara Maksimal Dan Setelah Lagi Tidak Injir Secara Sosial Kalau Menurut Saya Adalah Ini Saking Lagi Kita Belum Melihat Sebenarnya Kebutuhan Apa Yang Di Perlukan Oleh Gelasi Mel Ini Untuk Menjadi Gelasi Puban Saya Melihat Bahwa Titik Perhatian Gelasi Millenial Ini Lebih Condong Ke Arah Pencarian Eksistensi Dan Rekognisi Secara Politik Maksud Saya Mereka Sekarang Ini Berupaya Membangun Jati Dirinya Secara Seperti Gimana Karena Saya Melihat Bahwa Di Tingkat Makro Estafet Keminan Politik Kita Masih Belum Tuntas Dari Kalangan Militer Maupun Kalangan Elit Maksud saya Belum Ada Pintu Yang Sekiranya Membuka Kalangan Akar Rumput Itu Menjadi Masuk Sebagai Aktor Baru Sebenarnya Anomal Sudah Ditabrak Oleh Jokowi Ketika Kedasi Beliau Maju Dari Daerah Ke Arah Pusat Namun Hal ini Belum Jadi Lagi Nah Sebenarnya Sebenarnya Saya Melihat Bahwa Kalangan Militer Ini Berusaha Untuk Meniru Apa Yang Dari Jokowi Artinya Berusaha Merangsik Dari Akar Rumput Untuk Berangsur Menuju Tampu Kekuasaan Nah Namun Yang Saya Tekankan Lagi Adalah Generasi Militer Kan Masih Labil Gitu Meskipun Secara Idealitas Mereka Sangat Oke Maksud Saya Mereka Busa Untuk Menjadi Generasi Yang Tampil Memperbaiki Segala Macam Permasuran Bangsa Misalnya Mengedepankan Sikap Anti Korupsi Atau Kemudian Anti Pemimpin Korup Anti Oligar Namun Yang Saya Lihat Itu Masih Di Dalam Cataran Teori Belum Cataran Seperti Apa Satu Itu Yang Kedua Kelabulan Mereka Dalah Yang Saya Tengok Seringkali Kita Menjumpai Kalangan Melinial Ini Lebih Condong Mengarah Ke Aspek Kesenangan Pleasure Dan Juga Leisure Kesenggangan Artinya Mereka Melihat Bahwa Eksistensi Mereka Dibangun Dari Era itu Ini kan Sebenarnya Agak Lucu Kalau Bila saya Melihat Ketika Mereka Ingin Tampil Sebagai Generasi Perubahan Tapi Mereka Belum Bisa Mentransformasi Diri Mereka Menjadi Generasi Yang Agak Serius Saya Bikin Itu Oke Saya Setuju Itu adalah Dua hal Yang itu Menjadi Sifat Inherent Yang meletak Dalam kalangan Melianial Tapi Jangan sampai Itu menjadi Pembat Di Di Melihat Selama ini Aksi Aksi Politik Yang Disamakan Generasi Mereka Ini Tendrung Tidak Tumbuh Lama Begitu Hanya Sekedar Mengikuti Event Tertentu Atau Vigil Tertentu Setelah itu Selesai Maksud saya Adalah Adanya Kontinuitas Ide Atau Bagasan Yang perlu Diperjuangkan Karena Ini Yang Menjadi Ditolak Bagaimana Kelompok Melianial Diterima Oleh Masyarakat Karena Nah Itu Yang Faktor Ketiga Faktor Pempat Nah Ini Saya Melihat Bahwa Karena Estafet Kemungkinan Berarti Kita Belumlah Mulus Nah Banyak Masyarakat Kelompok Masyarakat Terutama Kalangan Masyarakat Yang tampil Sebagai Generasi Ex Atau Baby Mumer Melihat Bahwa Belumlah Matang Secara Ekonomi Dan Politik Maksud saya Kalau Diberatkan Diberatkan Mereka Masih Menitik Karir Belum Menjadi Orang Belum Dianggap Sebagai Something Belum Dianggap Sebagai Something Masih Noting Nah Itu Yang Menurut saya Agak Menarik Lucu Lucunya Adalah Generasi Milenial Itu Larut Dalam Larut Seperti itu Jadi Ada Tadi Agama Baru Di Generasi Milenial Kalau kita Sebut dari Sisi Eksistensialisme Itu kan Ada Narsisisme Yang akut Ada Narsisisme Mereka Pengen Exis Di satu Sisi Tetapi Secara Sumber Daya Atau Secara Capital Atau Secara Tadi Kalau Disebut Kemapanan Masih Berusaha Bahkan Kalau Di Kajian Kajian Milenial Di Barat Seperti Di Amerika Itu Justru Generasi Milenial Itu Secara Ekonomi Berada Lebih Rendah Dengan Generasi X Pada Era Yang Sama Di Umur Yang Sama Pada Generasi Mereka Artinya Pencapaian Ekonominya Lebih Rendah Memiliki Banyak Hutang Kemudian Tapi Menyukai Travelling Menyukai Berbelanja Online Dan Setelah Ada Satu Gaya Lifestyle Yang Saya Gak Tahu Kalau Di Indonesia Apakah Sama Ada Lifestyle Tertentu Yang Menunjukkan Ingin Exis Tetapi Tidak Didukung Sumber Daya Yang Memadai Itu Dari Si Ekonomi Nah Ketika Di Politik Mungkin Menjadi Keraku Raguan Buat Generasi Milenial Ini Wah Kalau Saya Terjun Ke Politik Mungkin Exis Dapat Tapi Seberdayanya Apakah Ada Apakah Ada Pintu Tadi Seperti Pak Kakak Sampaikan Jalur-jalur Yang Membuat Generasi Milenial Bisa Masuk Ke Politik Dengan Biaya Murah Dengan Biaya Politik Yang Rendah Sementara Seperti Kita Tahu Biaya Politik Di Indonesia Kan Amat Sangat Tinggi Sehingga Menjadi Halangan Lain Selain Sisi Komunikasi Juga Kemapanan Ekonomi Belum Diraih Tapi Dorongan Eksistensi Tinggi Dan Nah Ya Itu Menjadi Betul Saya Jadi Tertarik Juga Kenapa Generasi Milenial Seperti Ragu-ragu Seperti Apa Ya Kalau ABG Masih Labil Antara Ya Kepolitik Atau Tidak Walaupun Kepolitik Masih Belum Bisa Mendefinisikan Isu Yang Penting Buat Orang Orang Seperti Saya Apa Gitu Kalau Menarik Nah Disini Kita Hadir Juga Teman Politisi Muda Pasya Halo Kalau Bisa Suaranya Dinyalakan Selain Kenalan Juga Kalau Gak Salah Pasya Ini Juga Mencalonkan Diri Di Pemilu Legislatif Ya Betul Oke Bisa Sharing Kira-kira Kita Tadi Diskusi Soal Karakter Generasi Milenial Yang Antara Ragu-ragu Tapi Pengen Exis Tapi Sumber Daya Terbatas Itu Kalau Untuk Teman-teman Yang Sudah Mulai Terjun Ke Politik Praktis Seperti Apa Pembahasan Yang Menarik Juga Menjadi Bahan Kajian Buat Saya Sendiri Yang Memang Hari Ini Coba Terjun Dan Memang Di Setiap Pembahasan Melenial Ini Menjadi Jaya Tarik Bagi Partai Itu Sendiri Pemilik Pula Sampai Mereka Yang Terjun Ke Politik Hari ini Memang Kelihatan Banyak Sekali Anak 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 Muda Yang Ingin Terjun Jadi Memang Dengan Melihat Beberapa Partai Yang Memberikan Khusus Buat Anak Anak Muda Ini Sudah Terlihat Ada Beberapa Partai Yang Khusus Khususkan Membuat Underball Tapi Seakan Menjadi Partai Itu Sendiri Tapi Khusus Barisan Ini Menjadikan Memang Kalau Lihat Gaya Tadi Katakan Bahwa Kekuatannya Itu Kalau Saya Melihat Sendiri Saya Rasakan Sendiri Politisi Muda Ini Tidak Tidak Lain Ini Untuk Menggait Dari Para Pemilih Pemula Karena Kalau Melihat Ada Cara Berpikir Politik Politik Yang Agra Sudah Senior Dengan Anak Muda Itu Lebih Nyambung Dengan Seumur Seumur Atau Tidak Jauh Jadi Kelihatan Ruang Dari Partai Politik Untuk Memberikan Ruang Anak Muda Itu Besar Sekali Karena Melihat Bagi Kita Yang Di Politik Pemilih Pemula Itu Lebih Menggiurkan Menggiurkan Bisa Sarang Makanya Bermuncul Anak Tapi Kalau Dalam Realitanya Ternyata Saya Sendiri Rasakan Terjun Ke Politik Itu Memang Untuk Anak Muda Itu Agak Berat Kita Bikiran Agak Berat Sekali Kalau Ketika Ketika Melihat Perjalanannya Itu Seakan-akan Ketika Penjaringan Itu Seakan-akan Mudah Dengan Wah Tapi Nanti Pas Aplikasi Perjalanannya Dia akan Terbentur Tidak Lain Akhirnya Politisi Muda Tidak Hanya Dijadikan Untuk Menggait Suara Anak 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 Muda Melihat Walaupun Ada Partai Yang Memang Dengan Eksistensi Anak Muda Semua Tapi Tidak Lepas Peranan Mereka Pun Yang Melihat Ada Para Politik Senior Yang Bermain Di Sana Atau Yang Mengarahkan Tadi Benar Kata Kang Yanu Ternyata Ruang Eksistensi Narsis Politikis Muda Itu Menarik Untuk Menulang Suara Partai Itu Sendiri Entah Dia Nanti Tidak Memang Saya Melihat Saya Sendiri Merasakan Bahwa Ada Kerawanan Ketika Memang Partai Itu Sendiri Tidak Memberikan Pendidikan Yang Utuh Kepada Para Politisi Muda Dihawatir Seperti Itu Jadi Gambaran Saya Seperti Untuk Sekarang Politisi Muda Saat Oke Makasih Fasya Nanti Kita Sambung Lagi Mbak Dialah Ada yang Mau disampaikan Sebelum Mas Sistor Bini Menarik Ini Mas Yano Mas Wasis Jadi Sebenarnya Ketika Kita Bicara Generasi Millenial Pada Tahun 2018 Hari Ini Kalau Kita Lihat Kebelakang Itu kan Gerakan Gerakan Pemuda Pemuda Millenial Saat Itu Tentunya Itu kan Sudah Terjadi Tahun 2008 Tolong Koreksi Kalau Saya Salah Tahun 2008 Terus 66 Terus Terakhir 98 Dan Sekarang Ini Kita Menjelang Mulai Ada Gerakan Generasi Millenial Yang Tentu Aja Sangat Berpengaruh Pada Pemilu Tahun 2019 Nah Pertanyaannya Dengan Media Sosial Terus Sudah Ada Partai Partai Politik Tadi Mas Siapa Yang Baru Gabung Tadi Namanya Mas Pasya Mas Pasya Kebetulan Gabung Di Politik Praktis Ini Membuat Saya Bertanya Apakah Memang Anak Anak Muda Yang Punya Karakter Berbeda Setiap Jamannya Tapi Karakternya Hampir Sama Meledak Ledak Terus Punya Idealisme Walaupun Seiring Dengan Waktu Kita Lihat Apa yang Terjadi Dengan Generasi Tahun 7 Tahun 98 Kebetulan Saya kan Ikutan Tahun 98 Kaget Juga Melihat Teman Teman Yang Udah Di Atas Sana Nah Pertanyaannya Apakah Jangan-Jangan Apakah Mereka Ini Memang Tidak Bisa Dimasukkan Tanda Kutip Dalam Kotak Partai Politik Tertentu Satu Yang Kedua Jangan-Jangan Malah Anak-anak Generasi Millenial Ini Dengan Karakteristiknya Yang Kita Sekarang Berusaha Mengenali Mereka Punya Gerakan Gerakan Yang Memang Sekarang Ini Kita Mencari Bentuk Mereka Ini Mau Kemana Jadi Saya Sendiri Punya Beberapa Komunitas Yang Bersinggungan Dengan Teman-teman Millenial Mereka Itu Bisa Saya Bilang Sangat Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Bahkan Generasi Millenial Sendiri Bilang Wah Mereka Tidak Mereka Ngomongin Satu Sama Lain Mereka Bilang Mereka Tidak Representasi Generasi Millenial Itu Saking Untuk Menggambarkan Ujung Kutub Yang Berbeda Orang-orang Yang Saya Temu Itu Kebetulan Sangat Artikulatif Dengan Politik Sangat Mengikuti Apa Kejadian Di Media Sosial Tapi Mereka Yang Kalau Yang Saya Temui Mereka Tidak Mau Berpartisipasi Karena Mereka Bilang Mereka Tidak Suka Dengan Sesuatu Bentuk Yang Rigid Nah Ini Apakah Mas Wasis Ketika Melakukan Penelitian Juga Menemukan Hal Ini Atau Mungkin Ini Hanya Sangat Lebih Mikro Lagi Dari Fenomena Yang Saya Temui Masih Di Lingkungan Saya Pengen Tau Juga Mas Wasis Gimana Ya Makasih Mas 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 Mbak Dila Ya Saya Pikir Ketika Saya Melakukan Riset Ini Saya Juga Berinteraksi Dengan Begimacan Milenial Di Berbagai Forum Akademik Maupun Akademik Satu Hal Yang Saya Lihat Satu Mereka Berusaha Untuk Menjadi Partisan Namun Jalur Politik Mereka Jalur Politik Yang Sifatnya Voluntir Iya Andalikan Sukarelawan Yang Satunya Adalah Pembak Millenial Non Partisan Ya Non Partisan Namun Melek Secara Politik Nah Ini Kan Mengapa Ini Terjadi Karena Saya Melihat Bahwa Membicarakan Millenial Hari Ini Kan Membicarakan Satu Mosaik Maksud Saya Kalian Minimal Tergantung Dari Bagaimana Mereka Dibentuk Menurut Saya Ini Yang Membedakan Cara Pandang Mereka Seperti Apa Gitu Dalam Arti Pola Pikir Mereka Dibentuk Oleh Pengaruh Lingkungan Orang tua Dan Sekarang Media Sosial Nah Saya Melihat Bahwa Sebenarnya Kalangan Millenial Ini Sebagian Besar Itu Condong Ke Arah Kreatif Maksud Saya Lebih Suka Pada Aksi Aksi Atau Kegiatan Seperti Mengulas Fisik Dan juga Kreatif Dan juga Pikiran Nah Daripada Politik Yang Itu Lebih Cara Perdebatan Nah Namun Yang Saya Jumpai Lain Adalah Mereka Sangat Sadar Dengan Politik Sangat Sadar Bahwa Politik Ini Akan Pengaruhi Mereka Kedepan Nah Mereka Sadar Posisi Itu Nah Mereka Ingin Berbicara Secara Luas Ketika Ada Forum Namun Mereka Masih Gagap Apa Yang Mereka Bicarakan Gitu Karena Banyak Aspirasi Ide Yang Mereka Sampaikan Di Uang Publik Nah Sayangnya Mereka Terbentur Terbentur Oleh Persepsi Dan Asumsi Masyarakat Lain Maksudnya Kelangan Senior Mereka Belum Isu Mereka Yang Masih Belum Matang Untuk Dibicarakan Nah Itu Yang Pertama Dalam Arti Sudah Mereka Engelam Pada Situasi Yang Tidak Pasti Gitu Secara Politik Aktif Di Media Sosial Menyualahkan Hal Yang Informal Ega Ega Karena Mereka Cenderung Untuk Komunikatif Secara Kolegial Namun Pasif Secara Pintas Generasi Gitu Nah Ini yang Agak Lucu Nah Terkait Tadi Dengan Mas Pasaya Dari Galangan Politisi Muda Saya Melihat Bahwa Banyak Partai Politik Sekarang Ini Memang Mengarah Ke Arah Politik Melenial Maksudnya Arah Pemilih Melenial Kenapa Porsi Suara Mereka Itu Adalah Porsi Suara Yang Diharakan Membesar Kedepan Namun Mereka Sifatnya Spring Voters Banyak Generasi Banyak Generasi Melenial Kemudian Terlibat Dalam Kelompok Partai Misalnya Projo Kemudian Ada Ada Lagi Pelawan Pendukung Eh Sorry Banteng Muda Dan lain Sebagainya Maksud saya Partai Ini Partai Politik Ini Para Partai Politik Ini Menjadi Kalangan Komplok Suara Yang akan Membesar Nantinya Namun Mereka Itu Belum Mereka Masih Dianggap Sebagai Subjek Pasif Begitu Pula Dengan Para Kandidat Yang Berhasil Kalangan Mereka Sebagai Semacam Vot Pengumpul Suara Daripada Aktual Politik Yang Diakui Ini Yang Agak Miris Arah Politik Kemudian Sekarang Ini Karena Saya Pikir Ketika Mereka Hanya Sekedar Diperlakukan Sebagai Subjek Pasif Eh Sorry Ya Subjek Pasif Tentu Usaha Ini Kan Membonsai Kebebasan Breaksim Breaksim Mereka Kan Sebenarnya Dengan Kata Lain Ide Politik Yang Mereka Keluarkan Kemudian Tumpul Lagi Karena Mereka Segeret Kepada Realita Bia Politik Tinggi Dan Adanya Jenjang Karir Politik Yang Sangat Panjang Dan Rumit Dan Kita Melihat Berat Gerasi Melihat Ini Adalah Gerasi Yang Konon Katanya Dihadapkan Secara Politik Namun Eritanya Mereka Justru Mengalami Adanya Hambatan Politik Ya Mas Oke Tadi agak Kutus Kalau Kita Lompat Sedikit nih Sebelum Mungkin Yang lain Nanti Menanggapi Dengan Polarisasi Di Media Sosial Ini kan Yang Bikin Teman-teman Penasaran Pengen Tahu Dari Penelitian Mas Fasis Polarisasi Di Indonesia Atau mungkin Di negara-negara Lain Sekarang Ini kan Banyak Disebabkan Oleh Sosial Media Bahkan Bisa Jadi skandal Seperti Di Amerika Bagaimana Sosial Media Bisa Dimasuki Oleh Apa Namanya Kepentingan Di Luar Kepentingan Nasional Dan Seterusnya Nah Kalau Melihat Indonesia Kan Dari 2014 Kalau Setelah Pemilu 2014 Sampai Hari Ini Dan Sampai Kedepan Itu Sudah Polarisasi Kelompok Nah Kira-kira Kalau Di Indonesia Mas Fasis Melihatnya Gimana Orang-orang Milenial Atau Anak-anak Milenial Menanggapi Polarisasi Apakah Mereka Mempertajam Apakah Mereka Mencairkan Atau Mereka Seperti Apa Ya Kalau Saya Melihat Polarisasi Polarisasinya Ya Hari ini Memang Ya Harusnya Memang Ketika Bicara Kalau Melihat Kemarin-kemarin Masih Melihat Masih Cair Tapi Sekarang Sudah Melihat Menjelang Ini Ketika Bicara Hari ini Sudah Mulai Terbentuk Ada Kubu-kubu Atau Sudah Mulai Saling Melek Untuk Mendukung Salah Satunya Hari ini Termasuk Perang Di media Sosialnya Atau Aksi Di media Sosialnya Ada Mulai Melakukan Statusnya Sudah Mulai Terlihat Kalau Kemarin-kemarin Masih melihatnya Itu belum Begitu Masif Tapi Sekarang Sudah Melihat Kelihatan Masif Dan Ini pun Akan Terlihat Selagi Ketika Memang Setiap Menjelang 2019 Juga Kelihatannya Ini akan Terus Berlangsung Polaritas Semakin Besar Karena Peranan Dari Partai Politik Itu juga Ketika Menjadikan Anak-anak Muda Atau Milenial Ini Menjadikan Objek Mereka Jadi Sasaran Itu pun Akan Mempengaruhi Walaupun Dari Sisi Partisipasi Terhadap Partai Politiknya Belum Terlihat Tapi Mereka Sudah Melihat Mulai Mengarah Mulai Ada Dukungan Terkecuali Memang Ketika Bicara Tentang Melenial Harusnya Saya Saya sendiri Bikir Mereka Dipahamkan Secara Umum Dibandingkan Harus Hari ini Di Media Sosial Sudah Mulai Ada Pembentukan Pembentukan Terhadap Mereka Kalau kita Mengatakan Kalau Bahasa Orang Partai Itu Harus Dibentuk Mereka Mereka Jadi Dibentuk Hal ini Dibandingkan Gerakan Partai Seperti itu Dibandingkan Bagaimana Orang-orang Milenial Itu Sendiri Dipahamkan Dengan Bagaimana Berdemokrasi Itu Sendiri Tapi Realitas Di Lapangan Ternyata Anak-anak Muda Sudah Dilihat Jadikan Objek Mereka Ini Tidak Lepas Bagi Ada Partai Politik Yang sudah Masuk Pembinaannya Di Sekolah Sudah Dipahamkan Ini Ini akan Berdampak Pada Polarisasi Mereka 2009 Itu Akan Semakin Terlihat Semakin Terbentuk Karena Semua Partai Sudah Membidik Walaupun Dari Sisi Ya Kalau Secara Besarnya Berarti Terhadap Presiden Nanti Nah Nanti Di Tingkat Daerahnya Pun Ini Kepada Pilihan Itu Sendiri Malah Saya Melihat Hari Ini Pemilihan Itu Nanti Akan Diarahkan Kepada Pro Ya Terhadap Pemilihan Presiden Itu Sendiri Dibandingkan Nanti Di Daerah Kalau Saya Merasa Melihat Hari Ini Kalau Di Daerah Itu Masih Kelihatan Cair Mereka Masih Cair Tapi Yang Akan Nanti Menulang Suara Partai Ya Dibenturkan Terhadap Nanti 2009 Terhadap Pemilihan Presiden Dibandingkan Nanti Dengan Legislatif Mungkin Itu Jadi Kalau Dari Kacamata Teman-teman Di Parco Memang Komoditas 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 Suara Yang Bisa Direbut Dan Harus Dibentuk Tapi Kalau Dari Non Partisan Tadi Mungkin Saya Melihat Justru Ketika Capres Sudah Dideklarasikan Kalau Saya Melihat Trend di Media Itu Antiklimat Jadi Semacam Kemarin Kan Apa Namanya Ada Kubu Yang Memakai Politik Identitas Kemudian Satunya Atau Kedua Kubu Memakai Politik Identitas Tapi Kemudian Tertukar Setelah Ketika Capres Diumumkan Artinya Similenial Mengalang Kegagapan Merespon Apa Namanya Value Atau Ideologi Atau Nilai Atau Identitas Yang Ditawarkan Politisi Di pusat Yang Selama Ini Mungkin Apa Namanya Secara Sukarela Mendukung Karena Simbol Simbol Ataupun Nilai Nilainya Sama Dengan Dirinya Tiba Tiba Bingung Ketika Menggunakan Simbol Ini Sekedar Untuk Memang Apa Namanya Kekuasaan Tadi Saya Menanyakan Ke Mas Apakah Polarisasi Di Media Sosial Itu Akan Segera Tercairkan Dengan Kesadaran Yang Mendadak Ternyata Politik Mungkin Bagi Sebagian Genasi Milenial Kaget Juga Ternyata Orang Di Atas Tidak Peduli Amat Dengan Nilai Yang Dia Omongkan Atau Dia Kampanyekan Mereka Ternyata Ya Apa Namanya Sekedar Untuk Memangnya Dapet Suara Selesai Ataukah Ada Respon Tentu Dari Kerasi Millenial Kalau Saya Melihat Dari Trend Di Twitter Maupun Trend Di Sosial Media Itu Ada Anti Klimaks Jadi Panas Sebelum Capa Diumumkan Tapi Setelah Diumumkan Sudah Langsung Flash Sebagian Turun Kemudian Mungkin Sekarang Sudah Mulai Agak Pemanasan Lagi Mungkin Mas 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 Pak Ada Ada Pandangan Pak Ataukah Dulu Mungkin Ada Pandangan Mas Yanu Menarik Selamat Ketemu Menariknya Begini Bahwa Kita Berbicara Tentang Generasi Millenial Tapi Mungkin Mas Wasti Punya Penelitian Tentang Porsi Dari Generasi Millenial Tadi Dikatakan Ada Apatisme Kemudian Tidak Ada Ruang Yang Terbuka Secara Luas Kemudian Juga Belum Menyentuh Kepentingan Politik Generasi Millenial Sendiri Sehingga Kita Perlu Mendefinisikan Kebutuhan Generasi Millenial Bahkan Kalau Kita Masuk Kepertanyaan Mas Yanu Sebenarnya Posisi Generasi Millenial Ini Dimana Pada Saat Pencapresan Sebelum Pencapresan Gegap Gembita Dengan Berbagai Spekulasinya Dan Yang Tapi Juga Saya pikir Perlu Disayangkan Muncul Dalam Para Kandidat Yang Hanya Dua Ini Menonjolkan Apa Yang Akan Dilakukan Atau Apa Yang Telah Dilakukan Dan Akan Dilanjutkan Mana Yang Di Dikoreksi Mananya Akan Diperbaiki Dan Seterusnya Nah Yang Muncul Itu Adalah Pada Figur Artinya Bahwa Politik Indonesia Sampai Saat Ini Ini Masih Merupakan Politik Figur Politik Aktor Yang Kita Menggantungkan Hampir Seluruh Harapan Politik Kita Kepada Figur Bahwa Figur A Dari Militer Maka Akan Kecenderungan Seperti Ini Figur B Dari Sipil Akan Kecenderungan Seperti Ini Sehingga Pada Saat Kemarin Yang Muncul Hanya Tiapa Kira-kira Pendampingnya Dan Kita Ramai Sekali Disitu Muncul Spekulasi ABC Kemudian Pendamping Yang Sebelahnya Juga Muncul Spekulasi Dan Kemudian Kepanasan Itu Lebih Kepada Kandidasi Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Sementara Kita Tahu Bahwa Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kepada Wakil Presiden Kecuali Dalam Keadaan Tertentu Ini Wakil Presiden Hampir Tidak Secara Apa Secara Maksimal Bisa Memengaruhi Walaupun Ya Dengan Adanya Jokowi JK Kita Lihat Juga Ada Warnanya Tetapi Hampir Keseluruhan Orang Melihat Kebijakan Ini Kebijakan Presiden Bukan Kebijakan Presiden Tetapi Di sisi Lain Ada Pertarungan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Itu Begitu Gemita Nah Ini Sebenarnya Tidak Lain Daripada Politik Elitism Elitism Di mana Figur Yang akan Disandingkan Dengan Calon Presiden Yang Kita Tahu Bahwa Dengan Undang-Undang Tujuh Ini Dengan 20% Minimal Dukungan Ini Akan Mengerucutkan Pada Maksimal Tiga Kemarin Itu Dan Kemudian Minimal Nah Dari Dua Ini Kita Berebut Diwakil Pasca kita Berebut Diwakil Kemudian Menjadi Anti-Klimax Pada Saat Ternyata Wakilnya Ini Juga Kemudian Di dalam Anekdokter Tentu Adalah Munculnya Semacam Sinetron Wakil Presiden Yang Tertukar Ini Menarik Juga Benarkah Ini Merupakan Wakil Presiden Yang Tertukar Ini Logika Publik Logika Publik Artinya Ada Harapan Harapan Yang Mungkin Terpenuhi Atau Mungkin Sebagian Besar Tidak Terpenuhi Sehingga Muncul Anekdok Anekdok Seperti Itu Nah Anti Klimak Ini Saya Pikir Menjadi Mengkhawatirkan Pada Saat Ternyata Teman-teman Di Milenial Itu Tidak Berikan Alternatif Saya Mengitung Bahwa Sejak Tahun 66 Ke 98 Itu Sekitar 30 Tahun Karena Emang Tiga Desa Warsa Sekarang Dari Reformasi 98 Ke 2018 Sudah 20 Tahun Artinya Harusnya Sudah Mulai Terjadi Pergeseran Pergeseran Tapi Yang Politik Indonesia Lembang Itu Mengalami Perubahan Sangat Sangat Grastis Di Ujung Di 20 Tahun Atau 30 Tahun 45 Ke 66 Itu Hanya 20 Tahun 66 Ke 98 30 Tahunan 30 Tahun Lebih Kemudian Dari 98 Ke Sekarang Itu Harusnya Sudah Ada Masuk Generasi Muda Yang Cukup Memberikan Warna Nah Kalau Kita Membedakan Mana Generasi Muda Mana Generasi Milenial Minimal Seharusnya Warnanya Warna Generasi Milenial Apa Yang Mereka Lakukan Berkaitan Penurunan Yang disebut oleh Mas Yandu Sebagai Antiklimat Ini Tidak Lepas Duga Dari Kevakuman Harapan Generasi Milenial Yang Tidak Terpenuhi Di Pencapresan Ini Saya Bisa Bisa Salah Tapi Nanti Mas Mas Bisa Mempertegas Apakah Ada Riset Yang Kearah Sana Bahwa Saya Justru Mengkhawatirkan Bahwa Terjadi Milenial Jadi Mendiamnya Generasi Milenial Karena Pencapresan Ini Ternyata Tidak Memberikan Gairah Baru Tidak Memberikan Warna Baru Ya Kalau Demikian Kayaknya Menjadi Pengulangan Ternyata 2014 Ini Menjadi Mengkhawatirkan Apabila Kemudian Diisi Kekosongan Yang Harusnya Diisi Oleh Wacana Publik Ini Kemudian Diisi Oleh Kempen Kempen Yang Dangkal Seperti Identitas Kemudian Figur Hanya Mengedepankan Figur Dan seterusnya Sehingga Miskin Gagasan Untuk Apa Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Di 2019 Seterusnya Apa Yang Dilakukan Oleh DPR Seterusnya Sampai Saat Ini Kita Tidak Berbicara Tentang Figur Figur Di Legislatif Sangat Sepi Sementara Di Figur Presiden Kita Hanya Memiliki Pilihan Pilihan Yang Mungkin Kalau Dari Diskusi Kecil Yang Saya Lakukan Itu Kudang Menuhi Ekspektasi Publik Saya Tidak Tau Itu Kan Partai Politik Untuk Mengusung Tetapi Kekecewaan Ataupun Harapan Yang Tidak Terpenuhi Di Pasangan Calon Ini Harusnya Bisa Dikejar Oleh Partai Politik Dan Oleh Para Kandidat Untuk Mengedepankan Saya Pikir Yang Bisa Diserap Adalah Apa Yang Diinginkan Dan Harus Terjadi Pada Generasi Milenial Karena Mereka Yang Sebenarnya Hampir Lepas Dari Trauma Orde Baru Lepas Dari Trauma Orde Baru Ada Sesuatu Yang Bisa Bisa Membuat Mereka Melihat Lebih Jernih Permasalahan Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Nah Kalau Generasi Sebelum Milenial Generasi X Itu Tidak Bisa Mereka Permasalahan Secara Jernih Tadi Ada Yang Menyampaikan Bahwa Tadinya Kita Sama-sama Sebagai Aktivis Dan Susnya Begitu Di Pemerintahan Mereka Begitu Mengapa Terjadi Demikian Karena Ada Trauma Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dari Generasi Di Bawah Pemerintahan Orde Baru Nah Generasi Sekarang Lebih Bebas Kebebasan Ini Tapi Belum Terartikulasi Di Dalam Artikulasi Politik Saat Ini Bahkan Di Artikulasi Ekonomi Pun Kita Masih Belum Menemukan Kecuali Secara Artifisial Seperti Mereka Yang Bergerut Di Apa Transportasi Online Kemudian Online Dan Seterusnya Anak Semua Ini Perlu Ada Persepatan Waktu Mas Yanu Saya pikir Itu Intinya Jadi Antiklimat Itu Terjadi Karena Ruang Mereka Masa Tidak Ada Ruang Untuk Menghadirkan Agar Harapan Itu Terjadi Harapan Yang Lebih Baik Untuk Generasi Millenial Alphan Untuk Perubahan Untuk Indonesia Begitu Mas Silahkan Mas Ya Baik Ini Hal ini Menarik Yang Kita Atau Terkait Belajar Ini Saya Melihat Bahwa Sebenarnya Antusiasme Politik Millenial Kan Tergantung Pada Sosok Figur Maksud Saya Itu Linier Dengan Figur Hal Itu Pula Yang Kemudian Menurut Saya Mengarahkan Pada Asupan Informasi Yang Mereka Terima Asalkan Informasi Yang Mereka Dapatkan Itu Sesuai Dengan Ekspetasi Maksud Saya Positif Ke arah Figur Akan Diterima Sementara Yang Lain Katakanlah Berbau Negatif Tolak Nah Ini Yang Menarik Bahwa Terjadi Brandstroming Luar Biasa Dhadap Asupan Informasi Yang Kita Dapatkan Maksud Saya Didapatkan Negresi Milenial Terhadap Prevensi Politik Mereka Kita Bisa Melihat Bahwa Sekarang Ini Polarisasi Antara Kubu A Dan B Itu Kan Sebabkan Adanya Itu Kan Peneriman Informasi Yang Sepertinya Partisan Gitu Saya Pikir Bahwa Genesi Milenial Juga Hanya Di Situ Nah Ketika Mereka Dihadapkan Pada Situasi Yang Berserabungan Seperti Sekarang Mereka Kan Kebingungan Karena Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Linearitas Yang Mereka Harap Sejak Dari Awal Mereka Membangun Asumsi Bahwa Jokowi Ini Akan Dipasangkan Dengan Orang Lebih Mudah Baliknya Kubu Prabowo Akan Disandingkan Oleh Kalangan Yang Lebih Senior Tapi Itu Kenapa Terjadi Karena Saya Melihat Bahwa Generasi Milenial Ini Belum Siap Berhadap Taktik Mereka Hari Ini Misalnya Masih Melihat Politik Secara Ideal Dan Secara Teori Saya Dibilang Di Awal Tapi Tidak Tanggap Terhadap Turbulansi Politik Nah Ini Yang Perlu Menjadi Pemijalan Bersama Nah Yang Kedua Saya Melihat Bahwa Generasi Milenial Ini Meskipun Mereka Kritis Secara Reformasi Namun Saya Melihat Bahwa Derajat Kritisisme Mereka Itu Ditentukan Dari Sosok Idola Yang Mereka Dukung Nah Ini Kembali Lagi Sosok Figur Dalam Arti Sebenarnya Saya Melihat Bahwa Sekarang Ini Tidak Menggejala Neopatronisme Dada Pekalangan Milenial Ini Kalau Dulu Patronialisme Itu Berbas Pada Status Dan Tanah Nah Sekarang Lebih pada Arah Persona Dan Karisma Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Faktor Kenapa Milenial Itu Ingin Masuk Ke Tanah Politik Hanya Mengajar Persona Dan Karisma Nah Saya Pikir Ini Jelas Akan Menjadi Lampu Kuning Kedepan Kalau Misalnya Hal Ini Dibiarkan Gitu Artinya Generasi Milenial Hanya Terombang Ngambingan Oleh Figur Dan Juga Identitas Kenapa Saya Pikir Saya Ingin Coba Masuk Karena Identitas Ini Saya Pikir Dalam Konteks Indonesia Membicarakan Adanya Politik Identitas Karena Sudah Dibicarakan Mas Karena Apa Itu Sesuatu Yang Sudah Sangat Melekat Di Konteks Indonesia Karena Satu Sisi Kita Tidak Punya Ide Gagasan Yang Diperjuangkan Yang Kedua Adalah Kita Tidak Ada Semacam Kebijakan Yang Dibangun Oleh Dasar Ideologi Meskipun Ada Pancasila Namun Saya Melihat Bahwa Selama Ini Belum Banyak Berpijak Lagi Para Ideologi Kita Nah Ini Yang Membuat Banyak Pihak Termasuk Kalangan Millennial Ini Ada Apa Dengan Negara Kenapa Seperti Ini Nah Ini Yang Menurut Saya Agak Menjadi Miris Kalau Dibiarkan Terus Menurus Karena Satu Sisi Generasi Millennial Ingin Tampil Secara Ideal Namun Diodatkan Pada Sesu Yang Kompleks Satu Sisi Mereka Mempunyai Informasi Yang Cukup Kuat Tapi Tidak Mampu Menguasalah Kedis Ketiga Secara Politik Mereka Ingin Tampil Sebagai Aktor Berikut Kedepan Namun Ternyata Mereka Hubungkan Terhadap Perubahan Politik Ya Betul Jadi Menyambung Pak KK Tadi Dan Juga Dari Mas Wasis Tentang Neo Patrimonialisme Tadi Memang Kalau Namanya Di Sosial Media Itu Memang Didesain Algoritmanya Untuk Membuat Orang Adiktif Narsis Kemudian Apa namanya Terikat pada Tadi Persona Dan Karisma Itu Yang Mereka Ikuti Itu Memang Jadi Kembali Kalau Dalam Pendekatan Kepimpinan Itu Akan Mencari Yang Mirip Dengan Dirinya Simbol Simbolnya Tadi Misalnya Apakah Dia Sama-sama Muda Sama-sama Mengerti Sama-sama Menyambung Kalau Istirah Fasya Kemudian Dia Juga Akan Mencari Bukan Pada Tataran Program Menterkataran Atau Mungkin Namanya Yang Lebih Konkret Isu-isu Yang Lebih Ideologis Tapi Lebih Pada Karisma Apakah Si Orang Ini Mencerminkan Value Dia Yang Dia Impikan Misalnya Kalau Anak Melenial Sekarang Mungkin Suka Dengan Olahraga Apakah Si Tokoh Ini Juga Suka Olahraga Kemudian Mungkin Muncul Di Ketua Tim Sukses Satu Pak Jokowi Erick Tohir Yang Mencerminkan Apa Namanya Representasi Itu Dan Mungkin Itu Didesain Juga Oleh Teman Teman Di Apa Namanya Di Pantai Politik Bahwa Mereka Memandang Genasi milenia Di Indonesia Itu Mudah Dikelabui Dengan Simbol Simbol Itu Mudah Sekali Untuk Di Apa Namanya Tadi Dibonsai Dikelabui Bahwa Ini Loh Kita Tawarkan Barang Ini Pasti Kalian Suka Seperti Seperti Juga Facebook Atau Twitter Atau Media Sosial Menawarkan Iklan Mereka Memiliki Produk Mereka Kemas Kemudian Ketika Si Pengguna Itu Sekali Mengunjungi Dia Akan Terus Dibuat Untuk Melihat Entah Itu Dengan Kampanye Kelebihan Kelebihan Atau Kampanye Sisi Persona Sang Toko Dan Sang Figur Sehingga Mereka Terus Dibuai Dalam Sebuah Apa Seperti Pak Kakak Sampaikan Akan Mendangkalkan Makna Keterlibatan Politik Atau Partisipasi Politik Kalau Mungkin Warga Yang Secara Umum Dulu Partisipasi Politik Didangkalkan Oleh Rupiah Atau Serangan Fajar Atau Politik Uang Generasi Millenial Mungkin Mereka Sudah Bisa Menolak Politik Uang Karena Bagi Mereka Mungkin Ini Nggak Nggak Keren Nerima Uang Nyoblos Karena Uang Mungkin Tapi Mereka Sekarang Terdangkalkan Terbius Oleh Iklan Dalam Karisma Karisma Yang Dibangun Partai Politik Mereka Menampilkan Citra Sedemikian Rupa Mendekati Apa Yang Dianggap Ideal Generasi Millenial Terus Yang Saya Gambarkan Dari Diskusi Kita Betapa Rawan Atau Betapa Rentan Generasi Millenial Ini Dalam Posisinya Untuk Terlibat Dalam Politik Karena Wawasan Tentang Ideologi Memang Semakin Tidak Relevan Kedepan Namun Demikian Kalau kita Lihat Trend Trend Politic Di Eropa Ataupun Di Amerika Misalnya Tetap Perdebatan Ideologi Masih Masih Cukup Dominan Misalnya Dengan Bangkit Kelompok-kelompok Kanan Dan Kelompok-kelompok Kiri Yang Masih Cukup Dominan Kalau di Eropa Dan di Amerika Itu Masih Berdebat Tentang Isu-isu Yang Misalnya Seperti Healthcare Atau Kalau di Eropa Tentang Imigrasi Artinya Isu-isu Sentral Yang Memang Itu Mengancam Keberlanjutan Negara Nah Kalau di Indonesia Saya Enggak Melihat Ada Yang Kontraproduktif Yang Itu Istilahnya Tidak Menyentuh Akar Masalahnya Tidak Berbasis Misalnya Pada Konstitusi Kita Atau Undang-Undang Kita Atau Berdebatannya Seputar Apa Namanya Paranoid Atau Mungkin Ketakutan Ketakutan Yang Tidak Berdasar Gimana Mas Kira-kira Apakah Itu Memang Terjadi Seperti Itu Atau Ya Baik Makasih Bidangnya Mas Saya Pikirkan Saya Melihat Bahwa Pasca Tragedi Nampima Itu Perdebatan Ideologi Terasa Saya Di Indonesia Mas Maksud Saya Kita Tidak Lagi Berbicara Mengenai Kiri Atau Kanan Tapi Lebih Kepada Perdebatan Mengenai Siapa Yang Lebih Siapa Dan Mengapa Bisa Dikuasai Gitu Nah Dalam arti Kita Kembali Lagi Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Primitif Agama Suku Dan Sebagainya Kembali Ke Persoalan Kekinian Saya Melihat 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 Bahwa Satu Kalangan Milial Ini Tidak Tidak Bukanlah Kalangan Yang Tepatnya Pembaca Takun Mas Maksud Saya Saya Melihat Bahwa Kecendurungan Grasimil Ini Kan Kemampuan Literasinya Hanya Berbasis pada Skimming Skipping Artinya Kemampuan Mereka Untuk Memahami Subsansi Itu Masih Belum Cukup Gitu Itu Yang Kedua Saya Melihat Bahwa Mereka Ingin Berusaha Mengkonkretkan Gagajan Abstrak Artinya Apa Ketika Generasi Milial Sekarang Dihadakan Pada Perbincangan Mengenai Nasionalisme Patriotisme Liberalisme Mereka Tidak Tau Sama Sekali Mas Dan Yang Mereka Tau Adalah Kapitalisme Itu Iphone Sosialisme Itu Sekedar Buku Sejarah Artinya Mereka Melihat Ideologi Secara By Product Ini Yang Menurut Saya Agak Riskan Kalau Kita Kemudian Meriver Kembali Kenapa Perdebatan Ideologi Kita Menjadi Sangat Sumir Hari Ini Karena Kita Tidak Ada Gagasan Abstrak Yang Diperjuangkan Dalam Perangkah Bagaimana Ini Bisa Di Instrumental Di Instrumentalkan Dalam Kejakan Publik Saya Melihat Bahwa Sebenarnya Generasi Bisa Mengisi Ceruk Ini Namun Dalam Waktu Sekarang Ini Mereka Belum Bisa Mengenai Ekspresasi Itu Saya Pikir Kita Terlalu Banyak Berharap Dengan Gagasan Generasi Perubahan Karena Satu Sisi Generasi Perubahan Yang Ditaruhkan Melenial Ini Belum Matang Secara Konsep Dan Secara Praktek Ini Yang Menurut Saya Kita Setidaknya Perlu Membangun Adanya Keyakinan Bahwa Sudah Saatnya Generasi Melenial Ini Tumbuh Dengan Cara Mereka Sendiri Gitu Politik Mereka Yang Saya Lihat Bahwa Mereka Tidak Menyukai Hal Sepertinya Prosedural Menyukai Hal Sepertinya Informal Yang Mengedemankan Kolektivitas Dan Kolegalitas Hal Sepertinya Perlu Perlu Sekiranya Dibikan Ruang Dalam Penangga Politi Kita Hari Ini Karena Saya Melihat Keenggahan Terbesar Dari Kalian Melenial Ini Masuk Pertama Mereka Tidak Suka Hal Sepertinya Prosedural Dan Birokratis Nah Ini Yang Menyebabkan Mereka Rentan Untuk Disucupi oleh Agenda-agenda Politik Yang Sifatnya Destruktif Gitu Karena Mereka Masih Lapil Cera Emotional Dan Psikologis Ya Ya Betul Dari Pak Kak Ada Feedback Untuk Generasi Millenial Ini Saya Pikir Saat Ini Tentu Saja Ini Merupakan Proses Transisi Karena Dari Sisi Perubahan Saya Selalu Melihatnya Dari Tonggak Perubahan Dari Tonggak Perubahan Ini Satu Generasi Kalau Saya Melihat Secara Mikro Dari Organisasi Saya Saat Ini Terjadi Kegairahan Yang Saya Masih Mencari Kegairahan Generasi Millenial Yang Sederhana Saja Muncul Dari Berbagai Daerah Dari Sabang Sampai Papua Itu Keinginan Untuk Menjadi Pemantau Saya Enggak Tahu Ini Genjala Jalanya Saya Pikir Tidak Terjadi Pada 2014 Bahkan Pada 2009 Jadi Justru Di Secak 2004 Terjadi Penurunan Terhadap Aktivitas Generasi Muda Artinya Tidak Ada Replenis Untuk Pemantau Kami Tapi Tiba-tiba Muncul Kegairahan Yang Cukup Luas Artinya Kalau Dipakai Politik Terjadi Seperti Stagnasi Berkaitan Dengan Replenis Generasi Muda Tetapi Di ruang Yang Independen Seperti Kami Sebagai Pemantau Mas Wasis Itu Muncul Kegairahan Kegairahan Yang Munculnya Hari ini Saja Saya Disubang Itu Pasca Melakukan Diskusi Dengan Teman-teman Yang Saya Pikir Generasi Millenial Saya Pikir Generasi Yang Mempunyai Rata-rata Muda Dan Hampir Tidak Ada Yang Di atas 30 Itu Bawah Dan Mereka Dengan Suka Rela Ini Yang Menarik Itu Dengan Suka Rela Kemudian Menghibahkan Waktu Kemudian Tenaga Kami Kami Dari KIPP Tidak Memberi Sesuatu Pada Mereka Tapi Mereka Melaksanakan Nah Ini Tidak Hanya Terjadi Di Jawa Barat Tetapi Terjadi Di Beberapa Daerah Tapi Begitu Kita Berbicara Bahwa Apakah Kalian Tertarik Untuk Masuk Partai Politik Nah Ini Menarik Ternyata Mereka Tidak Suka Dengan Perilaku Orang-orang Di Partai Politik Nah Ini Apakah Karena Media Juga Lebih Mengedepankan Yang Hal-hal Yang Artifisial Sehingga Penangkapan OTT Terhadap Penyelenggara Negara Termasuk Legislatif Ini Legislatif Menipili Alat Ayat Kemudian Kepada Kepala Daerah Yang Di OTT Ini Kemudian Mereka Menganggap Bahwa Partai Politik Ini Menjadi Sesuatu Yang Kontraproduktif Ini Kan Warning Buat Partai Politik Buat Generasi Muda Menjadi Sesuatu Yang Nampak Kontraproduktif Saya Jelaskan Bahwa Memang Kita Perlu Merubah Partai Politik Kita Perlu Berbicara Tentang Regulasi Partai Politik Ketika Kita Deeping Berbicara Tentang Pemilu Pemilu Sendiri Agak Rigid Berkaitan Dengan Pembahasan Agak Rigid Kita Bicara Tentang Regulasi Kita Berbicara Tentang Aktor Kita Berbicara Tentang Proses Kita Berbicara Tentang Penyelesaian Hukum Mereka Tertarik Ini Menarik Ini Terjadi Apakah Ini Hal Mikro Yang Saya Alami Ini Bisa Mas Esplorasi Merupakan Bagian Daripada Keengganganan Dari Generasi Milenial Karena Iklan Nehatik Yang Diterima Oleh Mereka Berkaitan Dengan Penyelenggaran Negara Yang Merupakan Hasil Dari Pemilu Tetapi Mereka Ada Sebuah Harapan Bahwa Dengan Menjadi Independen Dan Menjadi Pemantau Ini Akan Bisa Memperbaiki Tapi Saya Bila Kita Harus Per Gak Mungkin Kita Memperbaiki Sebagai Pemantau Kalian Harus Juga Masuk Kepada Partai Politik Kalian Juga Harus Bisa Mengisi Slot Di Kekuasaan Itu Untuk Memperbaiki Tapi Mereka Bilang Kayaknya Belum Saatnya Kami Ingin Melihat Dulu Secara Independen Melihat Mereka Kemudian Memantau Mereka Dan Ini Saya Ulangi Sekali Lagi Tidak Terjadi Pada 2004 Eh 2009 Maaf Dan 2014 Terjadi Pada Hari Ini Dengan Gairah Yang Cukup Luar Biasa Saya Terima Dari Hampir Seluruh Indonesia Seperti Kalau Datang Kemanapun Teman-teman Muda Ini Selalu Berbicara Dan Saya Katakan Di Bawah 30 Di Bawah 25 Mereka Ingin Mendengarkan Tentang Bagaimana Pemantauan Bagaimana Pemilu Bagaimana Kita Memperbaiki Negara Jadi Ada Keinginan Untuk Memperbaiki Tapi Ruang-ruang Partai Politik Ruang-ruang Politik Praktis Nampaknya Belum Bisa Mereka Masuki Secara Utuk Artinya Bahwa Mulai Dari Barir Masuk Partai Politik Barir Untuk Menjadi Caleg Barir Untuk Menjadi Caleg Yang Kemudian Mempunyai Kans Yang Cukup Untuk Kemudian Menjadi Representasi Suara Publik Nah Ini Yang Belum Mereka Lihat Yang Mereka Lihat Baru Pada Perbaikan Sistem Seperti Apa Yang Bisa Dilakukan Terkait Dengan Politik Pemilu Dan Demokrasi Jadi Ini Saya Pikir Kalau Memungkinan Apa Yang Bisa Kita Jelaskan Dari Contoh Mikro Yang Sealami Di Lembaga Saya Terkait Ketertarikan Mereka Untuk Memantau Untuk Masih Sesuatu Yang Nehatif Itu Mas 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 Baik Makasih Pak Kakak Atas Tantapannya Ya Saya Melihat Bahwa Memang Gejala Deparpolisasi Itu Memang Sangat Pengodekangan Melenial Karena Apa Seperti Yang Bapak Aswin Menjadi Bahwa Mereka Tidak Menyukai Adanya Korupsi Elit Dan Juga Oligarki Beberapa Contoh Aktivisme Politik Yang Dilakukan Negasi Melenial Yang Saya Lihat Mereka Cenderung Menyukai Adanya Aktivitas Politik Yang Sepanjang Forum Artinya Mereka Memungkinkan Mereka Untuk Saling Bertukar Pikiran Secara Setara Egaliter Tanpa Harus Mengenal Adanya Struktur Gitu Ini Agak Menarik Karena Satu Sisi Mereka Adalah Pompok Masyarakat Yang Nantinya Diharapkan Menjadi Pengisi Jebatan Publik Tapi Mereka Tidak Struktur Gitu Ini Ada Apa Ini Yang Pompok Kedua Saya Akui Bahwa Selama Ini Mungkin Ada 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 Survei Yang Saya Kutip Bahwa Kebanyakan Gerasi Mineral Ini Enggan Untuk Masuki Sektor Publik Ambil Contoh PNS Misalnya Dan Mereka Condong Untuk Bekerja Di Sektor Informal Busnis Dan Lain Sebagainya Yang Itu Tidak Ada Kaitan Yang Bagaimana Saya Pikir Memang Independensi Yang Mereka Pikirkan Mereka Berusaha Untuk Lepas Dari Pengaruh Orang Tua Dalam Bagaimana Simul Saya Karena Saya Pikir Ketika Mereka Sudah Menginjak Umur 20 Ke Atas Sudah Mereka Mengeksplirkan Seperti Apa Mereka Mereka Berusaha Untuk Lepas Dari Orang Tua Namun Juga Ingin Memberikan Kontribusi Kepada Negara Seperti Apa Ingin Dibentuk Kenapa Ingin Menjadi Pemantau Saya Pikir Begini Bapak Kalau Dan Teman-teman Pula Yang Saya Lihat Saya Melihat Bahwa Dalam Generasi Menteri Sendiri Terjadi Banyak Perdebatan Mengenai Konsep Dan Nilai Yang Ingin Mereka Lihat Seperti Apa Sementara Di Indonesia Mereka Dihadapkan Situasi Yang Sangat Kompleks Yang Tidak Ada Dalam Perdebatan Mereka Karena Itulah Kemudian Menurut Saya Pilihan Menjadi Pemantau Aktivis NGO Misalnya Atau Independent Menjadi Pilihan Yang Rasional Karena Apa Jangan Sampai Mereka Terprosok Padahal Yang Sama Seperti Yang Menjadi Poin Kenapa Generasi Nilai Hari Ini Belum Masuk Ke Arah Poli Secara Keseluruhan Yang Selanjutnya Adalah Saya Pikir Pilihan Demokrasi Kalian Milaui Ini Kedepan Memang Terpaku Antara Apakah Mereka Condong Ke Demokrasi Sital Maksud Saya Mengedepankan Partisipasi Virtual Yang Berdampak Pada Visual Maksud Saya Pada Gambaran Secara Kompleks Atau Mungkin Mereka Terakumulasi Dalam Bentuk Mobokrasi Artinya Demokrasi Yang Dijalkan Oleh Kekuatan Penekan Gitu Karena Menurut Saya Adalah Dari Hasil Pantauan Saya Sejauh Ini Mobokrasi Yang Sifatnya Berbentuk Gerakan Forum Atau Semacam Fokus Misalnya Itu Lebih Efektif Untuk Melirikan Perbenturan Negara Daripada Hanya Sekedar Ikut Ke Dalam Partai Politik Yang Itu Kita Semua Tahu Bahwa Jenjang Politik Itu Sangat Panjang Artinya Mereka Ingin Membypass Jenjang Politik Yang Telah Ada Sama Ini Dengan Membentuk Gerakan Ex Politik Yang Lebih Efektif Dan Lebih Efisien Daripada Ikut Dalam Struktur Ya Lebih demikian Mas Ada yang Mau disampaikan Ya Pak Wasis Ada Keterkaitannya Enggak Untuk Hari ini Melihat Fenomena Partai Politik Yang Memang Katakan Tadi Di awal Pembahasan Sudah Sudah Berideologi Lagi Katakan Kalau Menurut Teman-teman Apa Ini Juga Menjadikan Millennial Ya Karena Kalau Melihat Partai Politik Sudah Melihatnya Sudah Tidak Sekuat Lagi Memperjuangkan Sebuah Ideologi Yang Dulu Dengan Sekarang Orang Serba Bebas Melihat Katakan Tadi Vigod Dan Lainnya Ya Saya Menjadikan Pertanyaan Dari Dari Millennial Itu Sendiri Sebagian Ada Yang Meneliti Bahwa Kekuatan Millennial Dengan Percaya Kepada Tuhan Lebih Kuat Kalau Ada Beberapa Kemarin Saya Baca Ada Bahwa Penelitian Bahwa Mereka Lebih Bergantung Kepada Tuhan Itu Itu Lebih Kuat Hari Ini Melihat Kalau Lihat Proses Pertanyaan Bangguan Sinyal Kayaknya Ya Ya Halo Masih Di Sana Kira-kira Poinnya Apa Tadi Basa Ya Saya Nangkep Di awal Jadi Kenapa Partai Politik Yang Sekarang Ini Sifatnya Sudah Lintas Ideologi Atau Catch all Party Kalau Dalam Bahasa Politik Itu Memengaruhi Keangganan Millennial Untuk Tampil Kedalam Politik Lintas Oke Mungkin Nanti Sambil Nunggu Pas Nyambung Lagi Ada Ada Isu Yang Cukup Menarik Juga Kalau Dari Kalangan Millennial Yang Mungkin Bisa Menjadi Apa Namanya Concern Kita Semua Generasi Millennial Kalau Misalnya Mas Wasis Punya Istilah Kelas Menengah Kelas Menengah Saya Tau Kalau Di Terminologi Kajian Kelas Menengah Berarti Yang Tidak Menengah Yang Atas Bawah Gitu Atau Gimana Mas Untuk Millennial Yang Dari Kelas Menengah Dulu Saya Mau Bikin Komparasi Antara Dikotomi Millennial Dan Non Millennial Dengan Kelas Menengah Dan Yang Bukan Menengah Itu Kita Menyebutnya Apa Kalau Kajian Mas Wasis Jadi Begini Mas Januar Benanya Kan Millennial Ini Adalah Eksponen Dari Kelas Menengah Kita Hari Ini Itu Udah Betul-betul Secara Secara Usia Secara Rentang Apa Namanya Demografis Itu Emang Udah Sesuai Kalau Kita Sebut Middle Class Itu Sama Dengan Menyebut Dengan Millennial Negara Mungkin Tidak Sama Persis Juga Artinya Kelas Menengah Itu Kalau Misalnya Di Amerika Kalau Mereka Working Class Walaupun Usianya Mungkin X Ataupun Bahkan Sebelumnya Mereka Masih Disebut Kelas Menengah Karena Orientasinya Adalah Ekonomi Penekanan Penghasilan Pertahun Kemudian Pekerjaan Kalau Di Indonesia Bisa Kita Menyebut Setara Artinya Kita Menyebut Melenial Berarti Kita Menyebut Kelas Menengah Atau Tadi Seperti Asumsi Saya Sebenarnya Melenial Ini Belum Masuk Kelas Menengah Secara Ekonomi Artinya Secara Sumber Daya Itu Memang Disebut Kelas Menengah Karena Kemapanannya Juga Belum Belum Bisa Disebut Ideal Untuk Menjadi Karena Kelas Menengah Kan Rata-ratanya Majority Di Beberapa Negara Tapi Saya Tahu Coba Mungkin Bisa Kita Kelirkan Dulu Kalau Kita Bincara Melenial Dengan Kelas Menengah Apakah Satu Irisan Yang Sama Atau Itu Berbeda Mas Baik Terima kasih Pernyanya Mas Saya Kan Berpijak Pada Kemunculan Bonus Demografi Bonus Demografi Yang Itu kan Intinya Lebih Banyak Penduduk Usia Muda Daripada Penduduk Usia Tua Kan Ya Yang Itu kan Menjadi Potensi Angkatan Kerja Di Berbagai Pertama Sektor Saya Melihat Bahwa Kelas Menengah Indonesia Yang Itu Di Dalamnya Juga Ada Menilkan Adalah Hasil Dari Embryo Ini Namun Ketika Kita Kontraskan Dengan Adanya Fenomena Istilah Working Class Yang Ada Di Amerika Tentu Sangat Jauh Berbeda Karena Kalau Kita Melihat Kelas Menengah As Working Place Otomatis Mereka Sudah Mempunyai Adanya Faktor Produksi Yang Sudah Mapan Dan Mereka Sudah Mempunyai Adanya Penghasilan Yang Sudah Menjadi Parameter Kan Di Indonesia Lagi Kita Perlu Melihat Bahwa Tidak Semua Dari Kelas Menengah Itu Bonus Demografi Yang Itu Menjadi Working Class Karena Satu Sisi Kita Dhadapkan Pada Berkurangnya Rapangan Kerja Sementara Pembeli Usia Mudah Banyak Satu Sisi Pula Kita Dhadapkan Pada Tumbuhnya Ekonomi Digital Namun Satu Sisi Pula Kita Dhadapkan Pada Jurang Atau Maksud saya Perbedaan Akses Digital Yang Berbeda Antara Jawa Dan Jawa Dalam Hal ini Saya Melihat Bahwa Bahwa Kelas Menengah Kita Hari Ini Yang Di Dalamnya Damian Yang Lebih Condong Bagaimana Mereka Memerkuat Basis Ekonomi Dulu Baru Ke Arah Politik Dologis Nah Ini Yang Tercembungi Dari Kenapa Mereka Berusaha Untuk Menlejar Aspek Gaya Hidup Meskipun Masih Sepatnya Semua Nah Ini Yang Menjadi Tidik Depan Saya Kenapa Dalam Ini Masih Ada Komitmen Yang Masih Setengah -setengah Dalam Politik Ya Ya Betul Mas Jadi Kita Garisbawahi Teman-teman Yang Mendengarkan Millenial Dengan Kelas Menengah Kalau Dalam Definisi Yang Umum Kelas Menengah Itu Tidak Tidak Serta Merta Sama Di Indonesia Tapi Dalam Arti Bahwa Sebagai Sebuah Generasi Yang Lahir Pada Belode Terentu Seperti Polos Demografi Itu Lebih Menjadi Penekanan Disini Seperti Millenial Tapi Tidak Serta Merta Di Awal Tadi Bahwa Generasi Millenial Di Indonesia Adalah Kelas Pekerja Karena Tidak Juga Semua Perserap Di Lapangan Kerja Juga Jadi Nanti Ada Yang Salah Paham Antara Kelas Menengah Dan Millenial Itu Dianggap Sama Sama Jadi Saya Cukup Kalah Tidak Nah Ini Menarik Dari Saya Kita Coba Lihat Beberapa Kajian Yang Ada Angka-angkanya Disini Ini Dari CSIS 2017 Tahun Kemarin Saya Tadi Cari Yang Baru Yang Merata-rata Mereka Mendefinisikan Millenial 17 Sampai 29 Ini Cukup Menarik Karena Kalau Disini Di Di Amerika Millenial Kebanyakan Dibinisikan Kelahiran 80 Sampai 2000 Jadi Di Atas 30 Di Bawah 36 Masih Masuk Millenial Tapi Kalau Di Survei Ini Mungkin Dibawah 30 Sebagai Millenial Saya Udah Nggak Masuk Kategori Ini Ada Sekitar Masih 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 Ada 600 Sample Masih 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 Oke Kita Lihat Beberapa Canatan Di Sini CSIS CSIS Mendapatkan Hasil Bahwa Ini Terkait Dengan Millenial Tingkat Optimisme Terhadap Masa Depan Millenial Termasuk Millenial Optimis Mungkin Dengan Angka Seperti Ini Saya Bilang Malah Over Confidence Terlalu Optimis 94% Bayangkan Mereka Baik Yang Milenial Mereka Optimis Terhadap Masa Depan Sementara Kalau Kita Melihat Kecenderungan Global Kan Pesimisme Itu Berterbaran Di Dimana-mana Mau terkait Dengan Isu Lingkungan Mau terkait Dengan Isu Ekonomi Seperti Apa Namanya Resesi Global Dan sebagainya Itu Banyak Menghantui Tapi Di Indonesia Bisa Sangat Optimis Tingkat Kebahagiaan Dalam Menjalani Kehidupan Juga Sangat Bahagia Sangat optimis Sangat Bahagia Ini 91% Generasi Milenial Di bawah 30 tahun Walaupun Mungkin secara Ekonomi Belum Apa Pekerjaan Belum Pasti Atau Katakanlah Masih Labil Tapi Kebahagia Kemudian Nah ini tadi Kegiatan yang menarik Bagi generasi Milenial Yang biru Kalau yang Orange Itu yang Non-Millenial Itu olahraga Kemudian Musik Kemudian Film Memasak Itu semua hal Yang terkait Dengan Kegiatan-kegiatan Yang Tidak Memerlukan Kegiatan Yang Kita bisa Bilang Non-intelektual Tapi juga termasuk Mungkin Tidak terkait Politik lah Nah tapi Kalau generasi Non-Millenial Beragama Itu nomor satu Yang di atas 30 tahun Mereka sangat suka Beragama Kemudian Memasak Baru olahraga Jadi ada perbedaan Dicarakan disini Bahwa Milenial Tertarik dengan olahraga Dan non-Millenial Yang kegiatan Ini nanti Mungkin Kita bisa kaitkan Dengan Apa namanya Polarisasi Terhadap Isu-isu Seperti Pemubaran Masjid Karir Agar 2019 Jangan-jangan Penggeraknya itu Di atas 30 tahun Kalau lihat Mereka lebih suka Beragama Sementara yang Anak-anak Di bawah 30 tahun Tidak terlalu berdiri Tidak terlalu berdiri Juga dengan Isu-isu Kemudian Gini Oke ini Tadi ada beberapa Yang saya lihat Menarik Mereka juga Percaya diri Kita mampu bersaing Secara global Nah ini Pengaruh penggunaan Bahasa Asing terhadap Bahasa Indonesia Milenial Menganggap Seperti sekarang Lagi heboh Anak-anak Jakarta Selatan Punya logat Punya cara berbahasa Sendiri kan Campur-campur itu 50% lebih Menganggap Pengaruh bahasa asing Itu baik Hanya 36% Yang menganggap Pengaruh bahasa asing Ke bahasa Indonesia Itu buruk Kemudian Kesesuaian budaya asing Ini agak-agak Berbeda Dengan di atas Kenapa mereka Melihat Budaya asing Dengan budaya Indonesia Kurang sesuai Padahal harusnya Kalau lihat Dari sisi tadi Penerimaan Terhadap bahasa Ataupun Terhadap Media Penggunaan media sosial Sebagainya Harusnya Mulai Menganggap Budaya global Itu sebagai Suatu yang Yang setarai Atau tidak Saling berjumpangan Oke Nah satu lagi Tadi saya dibawa Oke Isu-isu yang penting Juga perdagangan Ekonomi Nah ini Milenial dan media sosial Nah Ini nampaknya Memang Real juga Bahwa teman-teman Milenial Penekrasi Milenial terhadap Sumber informasi Itu sekarang Memang di media sosial Dia online Bahkan mereka Ada 50% Lebih Tidak pernah lagi Dengar radio Tidak pernah lagi Baca surat Tapi nonton televisi Tidak bari 80% 79% Dan Media online 50% Lebih Yang media online Agak berbeda Dengan generasi Yang di atas 30% Bagian besar Mereka malah Tidak 76% Tidak pernah Menggunakan Media online Ini juga Mereka di Facebook Whatsapp BBM Nah ini masih Survei tahun Sebelumnya Nah kalau dilihat Gambarannya sekilas Kira-kira Ada kaitannya Enggak dengan Diskusi kita malam Ya saya pikir Ada kaitannya Mas Ya Kita bisa Melihat bahwa Sebenarnya Satu sisi Generasi Mineral ini Generasi Mineral ini Kan generasi Yang wajar kemapanan Mas Dalam arti Mereka Bersa Untuk bagaimana Caranya Membangun Stabilitas Dalam Bikiran mereka Oleh karena itulah Kemudian Orientasi mereka Adalah Mengejar Aspek-aspek Yang seperti itu Material Itu yang pertama Karena Saya pikir Begini Ketika itu Sudah dibangun Sudah tertata Baru kemudian Mereka Bersa Untuk Masuk Ke ranah Politik Bagi Tahapan Berikutnya Karena Mereka sudah sadar Bahwa Kerja Politik Itu adalah Kerja yang Beresiko Tinggi Kalau misalnya Tidak kuat Ekonomi Jangan masuk Ke ranah Politik Itu yang Menurut saya Menjadi pengenangan Kenapa Mineral sekarang Masih Tepatnya WNC Nah Terkait dengan Beragama Dan tidak Beragama Ini agak Menarik Sebenarnya Saya pikir Kalau Kompok Masyarakat Indonesia Yang Berusia 30 tahun Keatas Akan Menempatkan Agama Agama Sebagai Maksud saya Agama Sebagai Solusi Transidental Untuk Mengatasi Kehidupan Sekarang Nah ini Yang Yang Menarik Adalah Ketika kita Melihat Banyak Benar-benar Benar-benar Hijrah Artinya Mereka Melihat Bahwa Ketika Semakin Religius Semakin Terolehpula Masalah Mereka Ini kan Menjadi Pandangan Sekarang Terjadi Kemudian Artis Hidrah Dengan Menggunakan Simbol Terentu Namun Belum Tentu Itu Menjadi Kesalahian Secara Pribadi Masih Hanya Sepatnya Kesalahian Secara Sosial Nah ini Yang Perlu Ditekankan Nah Kalau bagi Mereka Kalangan Milenil Yang Masih Melihat Aspek Krona Agama Mereka Melihat bahwa Memang Kalangan Milenil Ini Ketika Dihadakan Pada Bama Mereka Melihat bahwa Ini adalah Aspek Kepatuan Dan juga Hukuman Ini Yang Membuat Ganasi Milenil Sekarang Agak Enggan Tapi Setidaknya Melihat Agama Sebagai Dalam Pursi Seperti Itu Karena Itulah Kemudian Mereka Bisa Untuk Mengajar Aspek-aspek Yang Sifatnya Duniawi Itu Yang Saya Tekankan Di awal Mereka Lebih Mengajar Kearah Aspek Materialitas Kalau Menurut Dalam Perspektif Informasi Ya Saya Pikir Memang Mereka Adalah Komplok Yang Dikategorikan Sebagai Komplok Yang Melihat Digital Daripada Mendengarkan Mendengarkan Informasi Dari Seluruhan Konversional Seperti Radio Dan Televisi Karena Atlusi Kalian Memilihkan Informasi Sepertinya Delateral Eh Maaf Dan Juga Multilateral Artinya Ada Proses Komunikatif Yang Dibangun Dalam Penyambungan Informasi Dan Penyambungan Informasi Artinya Mereka Sebagai Komunikan Sebagai Komunikator Namun Yang Menjadi Menarik Adalah Informasi Yang Dibentuk Itu Tidak Didalami Secara Mendalam Hanya Sekedar Informasi Sesaat Seperti Hanya Apa Itu Benar Atau Tidak Nah Ini Yang Menyebabkan Kenapa Generasi Melalui Sekarang Itu Gantul Dengan Gossip Rumor Atau Hal-hal Sebagai Sebagai Trivial Karena Itu Mencerminkan Apa Yang Mereka Alami Sebelumnya Itu Dan Mbak Artinya Mereka Ada Semacam Indic Cara Sosial Dan Sosial Psikologi Daripada Mereka Membaca Informasi Yang Sematnya Utuh Kamu Mereka Tidak Mengalami Secara Langsung Itu Itu Yang Menjadi Poin Nah Kalau Terkait Dengan Pilihan Berbahasa Saya Melihat Bahwa Ya Kalian Kalian Dalam Kompas Nekat Yang Mengalami Westernisasi Artinya Semakin Banyak Mengadopsi Serapan Bahasa Asing Terutama Mereka Kan Yang Intelek Saya Melihat Kalau Saya Saya Lihat Beberapa Anak Muda Sekarang Memang Tondong Menggunakan Kata Wicis Wicis Ya Oke Kalau Dalam Bahasa Injus Kan Maknanya Lain Kita Untuk Menerangkan Bahwa Halal Halal Itu Sebagai Halal Yang Sepertinya Penting Gitu Tapi Kalau Dalam Bahasa Yang Sifatnya Anu Ya Explanatory Kalau Kita Beda Pemakna Nah Selain Kata Wicis Yang Saya Amati Di Kalangan Serapan Bahasa Asing Adalah Berbagai Macam Singkatan Nama LOL Logging Out Loudly WTF WTH Saya Lihat Bahwa Semakin Oke Ini Bahasa Gawil Bahasa Program Karena Karena Ini Menjembatan Dengan Komunikasi Sama Namun Susah Menihat Kalau Hal Ini Dibiarkan Terus Menerus Jadi Biri Mereka Makin Tergerus Dalam Contoh Muka Akhir Ada Beberapa Sesuapan Yang Mengulangi Ujian S-0 Dalam Bahasa Indonesia Karena Mereka Tidak Menuruti Bahasa E-Ting Ini Yang Menjadi Miris Sebenarnya Ya Mungkin Mbak Gila Kenyapan Masih Mengikuti Mas Masih Seru Masih Menyimak Terus Kok Ya Mas Mas Tapi Mereka Walaupun Agama Tidak Menjadi Orientasi Utama Kalau Menurut Sumpai Ini Tapi Penerimaan Terhadap Pemimpin Yang Berbeda Agama Resistensinya Cukup Tinggi Ini Kira-kira Kenapa Apa Pengaruh Dari Informasi Yang Mereka Terima Polarisasi Di Media Masa Atau Melikas Spiel Group DKI Atau Yang Lain Itu Apakah Sampai Gelombangnya Itu Membuat Mereka Sulit Menerima Perbedaan Padahal Ini Kalau Generasi Orang Tua Kita Kayaknya Tidak Terlalu Menjadi Isu Yang Sentral Menerima Pemimpin Berbeda Saya Melihat Adanya Polarisasi Yang Memuncak Pasal Tidak DKI Itu Adalah Puncak Bulung S Saya Melihat Bahwa Bipit Intoleransi Perbedaan Kan Muncul Karena Adanya Kesaingan Sengit Dalam Mencari Makan Sebenarnya Ekonomi Ekonomi Artinya Sekarang Ini Kan Kita Dihadapkan Pada Persaingan Sengit Dalam Ekonomi Kan Mana Kalau Mereka Tidak Mampu Persaing Secara Ekonomi Maksudnya Secara Kapital Baik Itu Secara Modal Intelektual Maupun Sebagainya Faktor Identitas Dimunculkan Sebagai Bentuk Modal Baru Jadi Identitas Itu Menjadi Semacam Komoditas Baru Untuk Mereka Apa Mereka Itu Bisa Milenial Bisa Yang Non Milenial Dalam Mencari Ekonomi Juga Iya Karena Begini Mbak Karena Saya Melihat Bahwa Kenapa Identitas Menjadi Komoditas Baru Menjadi Kapital Baru Karena Mereka Tidak Menyai Faktor Faktor Yang Mereka Mereka Bersaing Bukannya Ada Satu Tesis Yang Dari Profesor Ariel Pernah Profesor Ariel Haryanto Bilang Adanya Politik Identitas Atau Jalan Kebencian Lebih Deke Angan Untuk Kemurnian Itu Mas Jadi Tapi Gak Tau Ya Kalau Kita Kaitan Dengan Politik Mungkin Memang Jadinya Seperti Komoditas Ekonomi Yang Baru Saya Jadi Bingung Emang Kalau Saya Melihat Kalau Kita Mengacu Pada Kejadian Polsor Ariel Haryanto Memang Kejadian Pemurnian Itu Adalah Goalnya Kita Bursa Kembali Ke Arah Tatoran Yang Ideal Artinya Kita Sekarang Ini Meriver Bahwa Polisi Sangat Keotik Sangat Disruptif Maka Pemurnian Menjadi Jalan Solusi Menjadi Obat Menjarat Tapi Kalau Saya Berkaca Pada Kasus Politik Misalnya Identitas Adalah Kapital Kapital Untuk Bersaing Karena Satu Sisi Saya Melihat Bahwa Bebagai Macam Kelompok Yang Menggunakan Identitas Itu Kan Adalah Kelompok Masyarakat Yang Tidak Menjadi Kapital Apapun Secara Model Tidak Kuat Secara Intelektual Juga Belum Mampu Bersaing Kenapa Identitas Menjadi Pemantik Dalam Padangan saya Demikian Sebenarnya Tapi Kalau Jumlahnya Banyak Ini Mas Jati Secara Penelitian Atau Secara Pribadi Terserah Kira-kira Kalau Ketika Jumlah Ini Banyak Dan Akhirnya Mendominasi Ini 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 Mbak Dila Kalau Menurut Pandangan Saya Kan Antara Kemenuhan Ekonomi Dan Tujuan Berikut Kan Adalah Hal Yang Berbeda Mbak Ya Nah Saat Saya Pikirkan Tujuan Utama Dari Berbagai Macam Kompok Ya Yang Menggunakan Identitas Yang Itu Juga Berpengaruh Pada Kompok Bagaimana Bagaimana Mereka Menguasai Sembilis Dari Ekonomi Dulu Baru Kemudian Mengaruh Kekuasaan Dulu Dan Itu Jelas Menghancam Demokrasi Untuk Kedepannya Ini Juga Data Ini Nyambung Dengan Keresahan Kenapa Politik Identitas Itu Adalah Terbatas Ekonomi Karena Kesulitan Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Milenial Itu Yang Paling Tinggi Di Antara Pilihan Yang Ada Terbatas Lapangan Pekerjaan Jadi Masih Berkait Kompetisi Dalam Ruang Ekonomi Sehingga Ketika Apa Namanya Mungkin Ipotesis Itu Bisa Menjadi Benar Ketika Dalam Ruang Ekonomi Mulai Sempit Maka Di Ruang Politik Itu Apa Istilahnya Gelombangnya Muncul Dalam Tetuk Penguatan Identitas Mungkin Primordialisme Mungkin Agama Kalau Di Apa namanya Di Amerika Maupun Di Eropa Kan Juga Sama Penolakan Terhadap Imigran Karena Kompetisi Di Ruang Ekonomi Dimana Imigran-imigran Dari Luar Negaranya Sukses Memiliki Pendapatan Yang Sangat Baik Kemudian Memiliki Anak Yang Jumlahnya Lebih Banyak Jadi Demografi Berubah Ekonomi Juga Semakin Sulit Sehingga Di ruang Politiknya Pun Muncul Rasisme Atau Identitas-identitas Yang Seharusnya Itu Sudah Hilang Malah Muncul Dan Menguat Kembali Malah Seperti Kayak Kemarin Di Jerman Itu Sudah Orang Dengan Ratusan Atau Mungkin Ribuan Di Tempat Publik Menunjukkan Bahwa Mereka Anti Imigran Kalau Di Amerika Masih Seimbang Antara Pro Dan Anti Jadi Masih Terlihat Ada Dinamikanya Dan Penguatan-penguatan Itu Memang Nampaknya Karena Dari Sisi Ekonomi Mulai Ada Krisis Tapi Ketika Tidak Ada Krisis Tidak Ada Atau Mungkin Kondisi Kemapanan Relatif Lebih Merata Kita Mungkin Tidak Mendengar Kalau Negara Skandinavia Secara Ekonomi Pendidikan Itu Stabil Politik Bahkan Kita Nggak Kenal Siapa Perdana Menterinya Saking Damainya Politik Di Sana Itu Tidak Muncul Tapi Begitu Seperti Di Finlandia Dan Norway Belakangan Mulai Ekonomi Jaminan Sosial Mulai Menjadi Isu Yang Panas Mulai Ada Yang Mencoba Untuk Mulai Banyak Sekali Orang Yang Menjadi Homeless Kemudian Mental Health Dan Sebagainya Identitas Muncul Juga Bersamaan Jadi Mulai Ada Penolakan Pada Kok Ini Kok Saya Tidak Lagi Kenal Tetangga Saya Kenapa Tetangga Saya Menjadi Kulit Berwarna Nah Ini Nampaknya Memang Selalu Ada Variantel Ada Kaitan Antara Variantel Ekonomi Atau Kesulitan Di Ekonomi Dan Munculnya Politik Identitas Mungkin Hipotesisnya Seperti Itu Ya Karena Saya pikir Ya Karena Saya pikir Begini Mas Karena Mana Kalah kita Bersaing Untuk Mencari Makan Dalam Kompetisi Sehari-hari Secara Langsung Kita akan Mengarah Pada Melabelisasi Orang Artinya Dalam Hal ini Kita Labelisasi Itu Muncul Karena Kita ada Sifat iri Denkki Yang itu Memunculkan Adanya Friksi Gitu Nah Sebenarnya Dalam Labelisasi Mencari Sumber Ekonomi Kan Itu Muncul Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Sebelumnya Artinya Ada Sikap Duga Dan Praduga Gitu Oleh Karena Kemudian Orang Mengarahnya Kepada Aspek-aspek Yang Asali Yang Biologi Misalnya Ras Agama Identitas Eh Agama Bukan Biologi Tapi Hal yang Sudah Meletak Dari Awal Gitu Ya Betul Mas Pak Kak Mungkin Kita Ini Tingkat Popularitas Partai Politik Di kalangan Millenial Pak Kak Ini Ternyata Partai-partai Yang Paling Dikenal Atau Mungkin Pertanyaannya Seperti itu Di sini Di popularitas Karena Itu masih PDP Golkar Demokrat Green Ravan Terus PSI Yang Mendeklarasikan Sebagai Partai Apa Namanya Millenial Masih Di kisaran 11% Tahun Kemarin Saya Nggak Tahu Yang Terbaru Seperti Apa Kalau Melihat Gambaran Ini Mungkin Dari Sisi Pak K Melihatnya Seperti Apa Kenapa Millenial Punya Punya Apa Namanya Pandangan Seperti Saya Pikir Yang Politik Itu Berkaitan Sumber Daya Sumber Daya Dalam Politik Salah Satu Yang Paling Kuat Adalah Sumber Daya Komunikasi Nah Tentu Tentu Saja Beberapa Partai Seperti Partai Partai Lama PDP Golkar Itu Mempunyai Jejaring Yang Mampu Untuk Mengaktualisasi Dirinya Melalui Jejaring Dan Komunikasi Nah Kita Ketahui Saat ini Terjadi Kesenjangan Dalam hal Akses Terhadap Komunikasi Media Media Besar Walaupun Bagaimana Walaupun Sudah Ada Apa Macam Perlawanan Dari Kenyataannya Masih Mendominasi Artinya Bahwa Media Seringkali Media Alternatif Itu Menjadi Eko Menjadi Penguat Amplifier Atau Saling Memperkuat Dengan Media Media Mainstream Sementara Pemilik Pengelola Orang Yang Di Media Mainstream Ini Juga Mempunyai Kecenderungan Kecenderungan Pada Saat Menyadikan Nah Kemudian Juga Permasalahan Lain Selain Masalah Komunikasi Adalah Masalah Struktur Di Partai Politik Sendiri Mas Nah Struktur Partai Politik Sendiri Sampai Saat Ini Kita Masih Belum Melihat Sebuah Progres Perkembangan Partai Politik Yang Mampu Untuk Menyesuaikan Ini Hampir Keseluruhan Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Sehingga Masih ada Kelembaman Termasuk Di Lembok Miniat Informasi Yang utuh Terhadap Potensi Partai Politik Partai Partai Politik Itu Masih Bermain Pada Wilayah Wilayah Seperti Bagaimana Mempertahankan Dan Merebut Kekuasaan Bagaimana Tetap Populer Populerisme Itu Menjadi Penting Sehingga Tadi Kalau Disebutkan Bahwa Hampir Tidak Ideologi Pembeda Antara Satu Partai Dengan Partai Lain Sementara Secara Internasional Kita Menghadapi Krisis Ideologi Juga Seperti Gini Pemahaman Kita Selama Ini Kan Seringkali Menganggap Bahwa Kalau Demokrasi Kemudian Pasar Kemudian Juga Kapital Pengelumuman Kapital Adalah Satu Hal Yang Linier Nah Pada Saat Kita Melihat Saat Ini Singapur Cina Itu Tanpa Demokrasi Tanpa Harus Pemilu Yang Demokratis Mereka Secara Ekonomi Bisa Menanjak Nah Ini Juga Menimbulkan Keraguan-keraguan Saya Pikir Krisis Yang Terjadi Seperti Tadi Selain Masalah Ekonomi Mempengaruhi Pilihan-pilihan Primordialisme Atau Tidak Juga Terkait Krisis Yang Dihadapi Oleh Seluruhnya Dan Generasi Millenial Saya Pikir Menyerap Informasi Ini Bagaimana Mereka Memahami Bahwa Ada Pergeseran Antara Keyakinan Demokrasi Kapitalisme Pasar Bebas Itu adalah Satu Tarikan Nafas Dengan Industrialisasi Di masa Lalu Tetapi Pada saat Ini Rumus-rumus Itu Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Jadikan Sebagai Acuan Nah Inilah Yang Kemudian Saya Pikir Dalam Keraguan Ini Menimbulkan Kesenjangan Penerimaan Partai Gemerasi Muda Terhadap Partai-partai Politik Nah Informasi Di media Kemudian Juga Cara Partai Politik Atau Kemampuan Partai Politik Memiliki Sumber Daya Dan Menggunakan Jejarinya Ini Masih Didominasi Oleh Partai-partai Lama Nah Partai-partai Baru Sekalipun Ya Kalau Untuk Yang Sangat Baru Saya Pikir Jangankan Untuk Mengembangkan Dirinya Untuk Memenuhi Sarat Formal Untuk Masuk Sebagai Partai Peserta Pemilu Saja Sebenarnya Kita melihat Bahwa Banyak Partai Yang Baru Terutama Itu Tidak Mudah Untuk Terpenuhi Walaupun Di Partai Lama Pun Ada Beberapa Yang Sulit Untuk Memenuhi Sehingga Jangankan Untuk Mengembangkan Diri Bisa Diterima Oleh Publik Untuk Menyelesaikan Masalah Internal Saja Merupakan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Saya Pikir Untuk Partai Baru Termasuk Partai Yang Menganggap Dirinya Sebagai Representasi Generasi Muda Milenial Ini Tidak Mudah Begitu Saja Bisa Diterima Bahkan Generasi Milenial Jadi Pemilu 2019 Ini Justru Dengan Stress 4% Di Parlament Stress Ini Akan Menjadi Hal-hal Yang Mungkin Buat Partai Partai Politik Baru Ini Menjadi Berat Untuk Bisa Masuk Di Parlemen Pusat Tetapi Kalau Mereka Dari Partai Partai Ini Benar-benar Ada Yang Mampu Untuk Memoderankan Diri Ini Akan Menjadi Partai Yang Kedepannya Mempunyai Harapan Untuk Masa Depan Saya Pikir Ini Menjadi Tantangan Untuk Partai Partai Itu Bukan Hanya Bagaimana Mendapatkan Suara Bagaimana Populer Bagaimana Masuk Ke Parlemen Dengan Parlementary Respond 4% Tetapi Juga Bagaimana Mereka Mampu Meyakinkan Publik Bahwa Mereka Mempunyai Progres Sebagai Partai Politik Di Masa Depan Karena Saya Pikir Saat Ini Bukan Hanya Di Kita Kegamangan Ini Terjadi Di Berbagai Belahan Dunia Kegamangan Publik Kegamangan Termasuk Generasi Milenial Terhadap Apa Masa Depan Politik Yang Kemudian Ini Ternyata Bertolak Belakang Ataupun Kontras Dengan Keyakinan Mereka Tentang Kebahagiaan Keyakinan Mereka Tentang Masa Depan Dan Lain Sebagainya Saya Pikir Teman-teman Generasi Milenial Ini Berhak Untuk Mempunyai Harapan Harapan Itu Karena Mereka Tidak Punya Trauma Sehingga Mereka Akan Mencoba Itu Bahwa Itu Over Confidence Ini Saya Pikir Hal Yang Wajar Wajar Saja Sambil Kemudian Harapan Ini Harusnya Dapat Ditangkap Oleh Partai Politik Oleh Pemerintah Oleh Semua Stakeholder Di Negara Politik Di Negara Ini Untuk Menjadikan Generasi Milenial Salah Satu Motor Pendorong Saya Pikir 5 Tahun 10 Tahun Kedepan Mereka Yang Memegang Rol Di Berbagai Bidang Nah Itu Saya Pikir Saya Masih Sepakat Dengan Tingkat Optimismi Teman-teman Generasi Muda Ini Merupakan Bagian Yang Motor Pendorong Karena Faktor Psikologi Sosial Dan Modal Sosial Sosial Kapital Ini Harus Ditangkap Sebagai Sesuatu Yang Dapat Mengatasi Permasalahan Permasalahan Di Masa Depan Menarik Juga Kalau Tingkat Kebahagiaan Mereka Begitu Tinggi Saya Untuk Kebahagiaan Ini Jujur Terkejut Tapi Kalau Untuk Harapan Saya Sepakat Generasi Milenial Tapi Pada Saat Mereka Merasa Bahagia Ini Dan Kalau Data Ini Benar-benar Sesuatu Yang Bisa Kita Yakini Sebagai Data Merupakan Perasaan Subjektif Generasi Milenial Ini Cukup Membangga Karena Secara Psikologi Sosial Apabila Kebahagiaan Itu kan Subjektif Pada Saat Subjektifitas Terhadap Kebahagiaan Cukup Tinggi Harusnya Generasi Ini Akan Produktif Generasi Ini Akan Mampu Mengatasi Problem-problem Sosial Politik Yang Kedepan Selain Juga Masalah-masalah Yang Dihadapi Seperti Tadi Bahwa Kenapa Dalam Hal Kegiatan Religius Sangat Kontras Dengan Generasi Sebelumnya Tetapi Dalam Hal Primordialisme Penerimaan Terhadap Pemimpin Yang Berbeda Agama Kemudian Hampir Sama Dengan Generasi Sebelumnya Saya Pikir Ini Juga Selain Tekanan Ekonomi Ada Faktor Lain Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Tentang Penguasaan Terhadap Sumber-sumber Informasi Kesenjangan Digital Yang Masih Terjadi Saya Pikir Generasi Melenial Walaupun Mereka Merupakan Denative Citizen Of Internet Tetapi Di Sisi Lain Penguasaan Terhadap Sumber Dayanya Masih Masih Dikuasai Oleh Generasi Sebelumnya Nah Ini Ini kan Berkaitan Dengan Transfer Penguasaan Jejaring Kemudian Penguasaan Politik Kapital Dan Seterusnya Dari Generasi Yang Sebelumnya Yang Belum Tertransfer Dengan Untuk Kepada Generasi Milenial Jadi Tugas Kita Kedepan Adalah Partai Politik Bagaimana Mentransfer Perpindahan Secara Baik-baik Tetapi Kalau Perpindahannya Secara Tidak Baik-baik Artinya Ada Senjangan Yang Tinggi Antara Generasi Gerungannya Akan Terjadi Kecewaan Sehingga Faktor Identitas Faktor Provinordialisme Ini Yang Tadi Kata Mbak Mengatakan Bahwa Ini Bisa Mengancam Demokrasi Ini Akan Terjadi Jadi Kekhawatiran Saya Kalau Kita Tidak Bisa Melakukan Transformasi Di Berbagai Bidang Untuk Memberikan Ruang Pada Generasi Buda Maka Akan Terjadi Stagnasi Dan Stagnasi Inilah Apabila Bercampur Dengan Primordialisme Yang Akan Menimbulkan Permasalahan Politik Indonesia Kedepan Begitu Mas Makasih Pak Betul-betul Sekali Turannya Sangat Komprehensif Dan Kalau Dilihat Dari Nasionalismenya Juga Cukup Tinggi Jadi Kita Masih Cukup Tenang 90% Masih Setia Dengan Pancasila Secara Itulah Bangsa Jadi Kalau Kemarin Mungkin Tensinya Agak Panas Dengan Tinggal Pancasila Yang Antibatasi Masih Nasionalismenya Masih Cukup Tinggi Oke Saya Coba Apa Namanya Flashback Dari Yang Kita Awal Diskusikan Tadi Ternyata Kalau Ditarik Benang Merahnya Ada Satu Saya Lagi Mencari Kata Untuk Menggambarkan Jadi Kalau Misalnya Generasi Milenial Itu Dalam Satu Kapal Besar Itu Sebenarnya Kita Tidak Punya Nakoda Yang Bisa Membawa Kapal Belum 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 Kalau nakoda Itu Personal Mungkin Banyak Tokoh-tokoh Politik Baru Yang Menjanjikan Mungkin Seperti Dari Hasil Tidak Kemarin Tapi Dalam Nakoda Dalam Arti Gagasan Kemudian Kebutuhan Kemudian Visi Itu Kapal Besar Berisi Jutaan Milenial Itu Masih Terumbang Amping Di Tengah Samudera Itu Sangat Ditentukan Oleh Apa Namanya Bagaimana Generasi Milenial Mengerucutkan Identitasnya Kemudian Visinya Kemudian Juga Menggunakan Platform-platform Yang ada Seperti Media Sosial Itu Untuk Mencapai Tujuan Ekonomi Politik Sosial Dan Lain-lainnya Jadi Karena Masih Terumbang Amping Makanya Ketika Ada Isu-isu Atau Masalah-masalah Di Nasional Atau Di lokal Di daerah Itu Ada Kegagapan Untuk Menyikapi Secara Bulat Ada Kecenderungan Untuk Menunggu Mencari Momentum Atau Yang lebih Parah Adalah Terlalu Mudah Untuk Dimobilisasi Oleh Kepentingan Terbentuk Yang Mungkin Belum Bisa Disadari Secara Penuh Lain-lainnya Bahwa Di Balik Apa Yang Mereka Konsumsi Informasi Yang Mereka Terima Itu Ada Desain Desain Yang Mungkin Itu Sesuatu Yang Harus Mereka Mengerti Lebih Dalam Lagi Nah Dari Situ Kemudian Kita Lompat Melihat Hasil Survei Juga Menunjukkan Sesuatu Yang Seperti Makata Sudah Gansbawahi Ada Kontradiksi Kecil Tapi Juga Ada Pandangan Yang Cukup Kalau Saya Mengejutkan Juga Tentang Optimisme Tentang Menerima Perbedaan Pemimpin Berbeda Agama Juga Tentang Tapi Satu Sisi Nasionalisme Masih Cukup Tinggi Dan Juga Pandangan Tentang Kesulitan Mencari Pekerjaan Masih Menjadi Dominan Di Generasi Milenial Nampaknya 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 Masih Butuh 5 10 Tahun Lagi Untuk Melihat Bentuk Yang Lebih Utuh Dari Generasi Milenial Indonesia Ini Untuk Apa Namanya Menyuarakan Aspirasinya Mungkin Mas Wasis Atau Mbak Dialah Kita Nggak Kerasa Juga Udah Jam 10 Lebih Ada Yang Bisa Ditarik Benang Merah Juga Dari Diskusi Kita Malam Ini Sedikit Tambahan Mas Mas Yano Kebetulan Kita Lagi Ada Di Slide Ini Sikap Bila Ada Gagasan Yang Hendak Mengganti Pancasila Dengan Ideologi Lain Saya Jadi Agak Terkejut Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Generasi Non Milenial Ini Tinggi Sekali Yang Setuju 11% Ya 11 11,8 Tapi Berarti Mereka Lebih Setuju Dibandingkan Dengan Generasi Milenial Justru Justru Buat Saya Jadi Yang Menarik Walaupun Kita Bicara Tentang Milenial Tapi Melihat Slide-slide Tadi Yang Mas Yano Jalankan Itu Sebenernya Justru Ada Sedikit Mengganggu Saya Malah Kok Masalahnya Kayaknya Non Milenial Ini Nasional Ini Juga Agak Turun Di Bawah Nasional Milenial Iya Iya Mungkin Seperti Itu Mas Ya Mas Mungkin Bisa Sekalian Di Elaborasi Oh Suaranya Belum Keluar Mas Tadar Sayang Oke Panasila Ini Mas Ya Mungkin Juga Sampir Kalau Mau Dikaitkan Dengan Yang Sebelum Sebelumnya Boleh Saya Pikir Kan Terlepas Dari Segala Kekulangan Dan Kelebihan Belajar Milenial Sekarang Ini Mereka Tuh Ada Semacam Gagasan Yang Mereka Hadirkan Ke Negeri Ini Termasuk Pula Mengapa Mereka Masih Mereka Pantasila Karena Saya Pikir Mereka Dibentuk Dibentuk Secara By Desain Ya Maksudnya Sejak Dari SD Sampai Mungkin SMA Selalu Mengikuti Upacara Bendera Sampai Sedan Yang Secara Terlangsung Mengkonsumsi Memikiran Mereka Bahwa Pantasila Tidak Adalah Haga Mati Nah Saya Pikir Ini Menjadi Mudah Penting Yang Perlu Kita Lihat Bahwa Meskipun Milenial ini Sudah Banyak Mengerima Banyak Pemikiran Dan lain Tapi Mereka Masih Pantasila Meskipun Masih Dalam Tentaran Hal-halan Hal-halan Seperti Ini Perlu Dikuatkan Lagi Contohnya Fungsi BP7 Itu Perlu Fungsi BPIP Ini Perlu Melihat Ini Itu Sebagai Hal Yang Urgen Diperbaiki Agar Kalian Mineral Kita Menjadi Kalian Yang Katakanlah Menjadi Kalian Orang Yang Pantasila Kalau terkait Dengan Non Millenial Yang Malah Apa Namanya Turun Nasionalismenya Gimana Mas Apanya Terkait Juga Dengan Identitas Agama Mungkin Kita Interpretasinya Seperti Itu Karena Tadi Kan Di Awal Yang Non Millenial Yang 30 Tahun Ke Atas Memang Lebih Menyukai Kegiatan Keagamaan Atau Beragama Sebagai Aktifitas Yang Disukai Sehingga Ketika Muncul Ide-ide Misalnya Yang Sekarang Kontestasi Antara Mengganti Sistem Pancasila NKRI Dengan Hilafah Mengerucut Sangat Di Sosial Media Itu Malah Diterima Oleh Generasi Yang Di Atas 30 Tahun Tapi Mungkin Tidak Terlalu Berefek Di Generasi Atau Belum Berefek Di Generasi Yang Di Bawah 30 Tahun Ya Saya Pikirkan Generasi Mineral Ini Adalah Korban Dari Ideologi Sosial Baru Ya Mas Maksud Saya Mereka Adalah Korban Dari Subjek Dari Kejukan P7 Yang Itu Mengisarakan Bahwa Pancasila Harga Mati Dan Dari Dari Dan Kemudian Menjadi Hal Yang Sudah Grounded Namun Maka Menyedari Bahwa Pancasila Mengalami Komodis Luar Biasa Semenjak Orde Baru Berkuasa Hingga Sumbang Dan Belum Lagi Menemukan Formulasi Yang Tepat Bagaimana Pancasila Kembali Di Egetalisasi Nah Itu Yang Kemudian Memicu Adanya Banyak Pemikiran Bahwa Biasanya Pancasila Diganti Dengan Jiliki Lain Karena Takutnya Akan Menjadi Korban Politisasi Regen Tertentu Pemerintah Misalnya Atau Mungkin Tidak Ada Lagi Hal Hal Yang Konkret Untuk Dijabarkan Maksud Tidak Ada Lagi Nilai Nilai Pancasila Yang Itu Untuk Di Konkret Kan Gitu Oleh Karena Itulah Kembali Mencari Alternatif Dalam Satu Demikian Mas Mas Sianu Ya Silahkan Mas Saya Pikir Ini Betul Apa Yang Sampaikan Mas Wasis Di Satu Sisi Tapi Kalau Kita Komparasi Antara Kegiatan Yang Dipilih Oleh Generasi Milenial Dan Non Milenial Ini Linial Artinya Bahwa Ada Kecenderungan Selain Trauma Politik Di Masa Lalu Tentang Penyeragaman Dalam Bentuk Nasional Pancasila Penyeragaman Tapsir Pancasila Di Masa Lalu Sementara Generasi Muda Milenial Saat Ini Tidak Mengalami Trauma Seperti Itu Tentang Penyeragaman Pancasila Sehingga Melihat Pancasila Lebih Terbuka Tetapi Di Sisi Lain Juga Kita Melihat Adanya Hal Yang Linial Dalam Hal Kegiatan Yang Paling Menarik Minat Generasi Milenial Dan Non Milenial Ini Terjadi Kesenjangan Di Dalam Hal Kegiatan Beragama Nah Saya Pikir Kalau Saja Dari Data Tadi Kemudian Memunculkan Andaikan Ideologi Kanan Dan Ideologi Sebagai Alternatif Maka Kita Akan Dapatkan Gambaran Yang Utuh Yang Akan Mengkonfirmasi Bahwa Memang Apa Yang Digambarkan Di Dalam Kegiatan Yang Menarik Minat Ini Linier Dengan Andaikan Bahwa Keinginan Generasi Milenial Ini Untuk Mengganti Pancasila Lebih Sedikit Daripada Generasi Sebelumnya Itu Mudah Terkonfirmasi Sehingga Dua faktor Tadi Jadi Dari Data-data Ini Saya Melihat Tidak Ada Faktor Tunggal Karena Hampir Semuanya Faktor Itu Dalam Mix Faktor Minat Dengan Faktor Kecenderuan Untuk Mengganti Pancasila Itu Ada Hal Yang Linear Tetapi Pembentuk Dari Pertama Minat Dan Perbedaan Di Lampal Minat Antara Generasi Millenial Generasi Non Millenial Ini Faktornya Berbeda Dengan Apa Yang Memicu Di Walaupun Ada Irisan Jadi Hampir Semua Data Tadi Hampir Tidak Bisa Diterjemahkan Secara Monolitik Tetapi Minimal Dua Tiga Faktor Memengaruhi Seperti Kecenderungan Generasi Millenial Untuk Masih Memilih Partai Partai Lama Ini Tidak Lepas Juga Dari Masalah Komunikasi Terutama Komunikasi Formal Cuman Kita Yang Mempengaruhi Generasi Millenial Dan Komunikasi Apa Saja Yang Mempengaruhi Generasi Non Millenial Andaikan Kita Mendapatkan Kutu Berbagai Data Itu Maka Hampir Semuanya Bisa Terkonfirmasi Tapi Tentu Saja Tidak Ada Sebuah Riset Yang Bisa Menjadikan Satu Riset Itu Bisa Menjelaskan Atau Menkonfirmasi Hampir Seluruh Faktor Faktor Yang Pengaruhinya Saya Ini Jadi Ini Tidak Berdiri Tunggal Perlu Kita Challenge Dengan Riset Riset Lain Yang Minimal Saling Beririsan Atau Bahkan Mungkin Riset Yang Merupakan Dalam Tanda Kutip Tandingan Dari Riset Yang Ada Seperti Dari Sisi Yang Lain Saya Pikir Itu Mas Jadi Tidak Berdiri Sendiri Kalau Dari Yang Terakhir Minimal Ada Dua Faktor Yang Harus Kita Perhatikan Dari Kecenderuan Generasi Non-Millenial Yang Tadi Mbak Dewi Sangat Ini Sangat Kaget Malah Generasi Tua Yang Sepakat Gila Dari Kecenderuan Itu Terima kasih Mas Ya Terima kasih Pak Kaka Jadi Apa Namanya Menarik Memang Kita Perlu Suruh Pembanding Juga Yang Ada Beberapa Yang Kuin Jakarta Itu Kalau Nggak Salah Saya Share Juga Di Grup Millenial Sese Mereka Fokus Pada Melihat Bagaimana Gerasi Millenial Dalam Beragama Jadi Mulai Dari Frekuensi Mereka Beribadah Sampai Dengan Pandangan Mereka Terhadap Relisi Juga Ada Survei Lain Dari Saya Lupa Dari Mana Itu Juga Tentang Jadi Nanti Mungkin Kita Bisa Elaborasi Dan Mas Wasis Ini Ruang Risetnya Menjadi Semakin Luas Semakin Lebar Untuk Mengkonfirmasi Gerasi Millenial Dan Kelas Menengah Pertanyaan Saya Sama Kayak Tadi Jadi Kalau Kita Secara Statistik Bisa Membuat Komparasi Antara Kelas Menengah Dan Melenial Nanti Mungkin Kita Akan Dapat Irisan Yang Pasti Atau Irisan Yang Menarik Bahwa Oh Ini Loh Generasi Kelas Menengah Dan Melenial Indonesia Yang Kemungkinan Berpengaruh Secara Politik Dan Ekonomi Di Masa Depan Karena Kalau Secara Menembus Tadi Dinding Komunikasi Nah Syarat Untuk Menembus Itu Kan Kemapanan Finansial Juga Menjadi Faktor Selain Ide-ide Dan Gagasan Pengorganisasian Sosial Kalau Di Amerika Sekarang Politisi Muda Yang Kemarin Terpilih Di Maju Senato Dan Wali Kota Dan Sebagian Mereka Kuncinya Ternyata Bukan Finansial Mereka Justru Pengorganisasian Sosial Yang Akar Rumput Yang Sifatnya Dari Bawah Itu Membuat Mereka Muncul Kepermukaan Dan Menjadi Politisi Yang Menjanjikan Politisi Muda Menjanjikan Nah Apakah Di Indonesia Teman-teman Politisi Muda Juga Melakukan Pengorganisasian Sosial Kalau Di Sini Pengorganisasian Sosial Itu Betul-betul Ketok pintu Datang Ketok pintu Membuat Gathering Membuat 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 Econ Event Tata Muka Jadi Politisi Mereka Masih Sangat Percaya Bahwa Bertatap Muka Conversation Atau Melakukan Perbincangan Langsung Dengan Konstituen Itu Adalah Kunci Utama Untuk Bisa Melaju Ke Kursi Pemerintahan Maupun Ke Jabatan-jabatan Politik Nah Apakah Kecenderungan Politik Si muda Di Indonesia Juga Sama Masih Mengandalkan Pengorganisasian Sosial Atau Duduk Manis Di Rumah Masing-masing Cuma Main Medsos Selesai Ada Gak Gajian Kesana Mas Iya Saya Pikir Dalam Hal Ini Kerja Politik Yang Sifatnya Afeksional Itu Emang Masih Jarang Gak Di Indonesia Mas Maksud Saya Membangun Trust Antar Voter Dengan Kade Itu Masih Jarang Sekali Di Indonesia Karena Satu Jalan Adanya Interaksi Secara Langsung Di Saat Ibernon Pemilu Misalnya Selain Halnya Pertahanan Dan Kedua Kita Tahu Bahwa Di Indonesia Kan Komitmen Politik Kan Bukan Komitmen Politik Yang Jengah Panjang Mas Maksud Saya Semua Kerja Politik Sudah Dimaknai Sebagai Kerja Uang Tidak Ada Kerja Sosial Nah Hal Ini Yang Menurut Saya Perlu Diubah Paradigmanya Kalau Ingin Melihat Pembangunan Organisasi Belum Jadi Parameternya Jadi Apa Namanya Organisasian Sosial Atau Kerja-kerja Politik Di Indonesia Masih Bertumpu Pada Kemampuan Finansial Jadinya Karena Jangka Pendek Tidak Berorientasi Jangka Tanjang Dan Karir Politik Pun Nampaknya Karena Banyak Partai Politik Juga Jadi Tidak Mungkin Politisi Tidak Tidak Merencanakan Bahwa Kalau Saya Di Partai A Akan Terus Di Partai A Akan Loyal Berhadap Partai A Berhadap Konstituen Di Daerah A Karena Kita Memungkinkan Bisa Mencalonkan Di Daerah Manapun Kemudian Pindah-pindah Partai Kapanpun Dengan Tetap Apa Namanya Saya Tau Bahasanya Seperti Apa Intinya Kalau Di Beberapa Negara Yang Partai Polite Sedikit Kan Sangat Mudah Mengidentifikasi Antara Ideologi Dan Partai Politiknya Dan Kemungkinan Karir Politiknya Jadi Kalau Dia Berideologi Misalnya Apa Namanya Konservatif Akan Memilih Partai Republikan Dan Mungkin Kalaupun Dia Tidak Bisa Berkari Di Partai Republik Dia Akan Mundur Atau Memilih Kari Lain Daripada Pindah Partai Demokrat Misalnya Nah Kalau Di Indonesia Tidak Ada Barrier Itu Hari Ini Di Partai A Besok Di Partai B Besok C Tidak Ada Masalah Loyalitas Terhadap Gagasan Terhadap Apa Namanya Cita-cita Itu Dimaknai Sama Fleksibel Mbak Dila Masih ada Yang mau Disampaikan Kalau Nanti kita Terus Diskusi Bisa Sampai Jam 12 Malam Waktu Indonesia Walaupun Kayaknya Masih Pengen Ngobrol Tapi Kayaknya Saya Harus Undur Diri Tapi Makasih Banyak Ya Untuk Mas Wasis Mas Yandung Mas Kakak Mudah-mudahan Bisa Ngobrol Lagi Kayaknya Nanti Kalau Ada Acara Diskusi Kopi Darat Mungkin Saya Dateng Mas 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 Banyak Pertanyaan Oh Siap Makasih Mbak Diliam Mungkin Mas Wasis Bisa Plosing Statement Atau Semacam Merangkum Dari Apa yang Kita Berbincangkan Hari Ini Jadi Orientasi Politik Generasi Melenial Kalau Kita Simpulkan Malam Ini Seperti Apa Mas Ya Baik Makasih Mas Ya Kalau Bisa Disimpulkan Disimpulkan Orientasi Politi Generasi Mineral Sekarang Ini Lebih Kearah Bagaimana Mereka Membangun Saluran Representasi Dulu Mas Dalam Rangka Menunjukkan Jadi diri mereka Seperti apa Karena Karena Saya Melihat Representasi Ini Merangkum Adanya Kebutuhan Finansial Yang Mereka Sampai Terlebih Dahulu Dan Juga Kebutuhan Aspirasi Yang Mereka Sampaikan Bagaimana Bagaimana Formatnya Ini Masih Menjadi Pair Bersama Karena Saat Sisi Belum Ada Saluran Yang Cukup Jelas Bagaimana Representasi Informan Itu Dimenggungkan Dalam Proses Formal Ini Yang Menurut Saya Menjadi Kekorangan Bagi Poses Polik kita Hari ini Yang Belum Memungkinkan Adanya Soraya Anak Muda Menjadi Determinan Faktor Namun Kelebihannya Adalah Kita Melihat Bahwa Semakin Banyaknya Antusiasme Anak Muda Sekarang Ini Menjadi Modal Positif Bahwa Kita Masih Bisa Optimis Bahwa Tidak Selamanya Iklim Politik Indonesia Kan Selalu Dikuasai Oleh Para Kalangan Orang Tua Nah Saya Pikir Sudah Sehatnya Anak Muda Ini Bersuara Meskipun Masih Dalam Tataran Minor Tapi Yang penting Kan Adalah Demanya Jadi Kita Akan Menemukan Momentum Kapan Mas Gerasi Millennial Ini Saya Pikir Setelah Ditaul 2024 Mas Itu akan Jauh lebih Jelas Gambarannya Karena Mungkin Betul-betul Generasinya Sudah Berubah Hampir Ambil Saya Mencetak Gini Mas Kalau Pemilu 2004 Itu kan Adalah Transisi Dari Pengaruh Elit Lama Kepada Elit Baru Nah 2014 Kan Adalah Transisi Dari Elit Jakarta Ke Arah Regulasi Daerah Dan Juga Dan Sekarang Ini Masih Diwarnai Adanya Pertarungan Sipir Militer Saya Pikir 2024 Dalam Momen Yang Kepas Bagi Militer Kemudian Sampai Ke Publik Oke Siap Mas Mas Sistok Ulasannya Sangat Bermanfaat Komprehensif Saya sendiri Juga Refresh Banyak Hal Pak Kak Mungkin Sebelum Ini Ada Yang Sampaikan Saya Ingin Sampaikan Yang Ini Mas Yang Dari Mas Ayanu Yang Terakhir Tentang Apakah Partai Politik Itu Mampu Untuk Mereka Komprehensif Generasi Muda Tapi Saya Ingin Menarik Dari Hal Lain Dari Tadi Kita Bicara Banyak Hal Tetapi Satu Hal Bahwa Kita Juga Harus Bicara Sistem Politik Indonesia Nah Sistem Politik Indonesia Ini Pelembagaan Politik Di Indonesia Ini Sampai Saat Ini Untuk Sistem Politik Kita Menggunakan Presidensial Dengan Multipartai Itu Sebabnya Kenapa Di Amerika Itu Agak sulit Terjadi Perpindahan Partai Tetapi Dengan Adanya Di Indonesia Dimana Sistem Presidensial Ini Kemudian Dibarani Dengan Multipartai Ini Ada Beberapa Faktor Seperti Faktor Begitu Mudahnya Partai Politik Bisa Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Ini Saya Agak Kecawa Juga Dengan Kinerja KPU Yang Seharusnya Sudah Mengkonsolidasi Partai Politik Pada Pandangan Ideologi Pilihan Ideologi Yang Cukup Jelas Sehingga Dengan Banyaknya Partai Politik Yang Saya Pikir Juga Merupakan Ketidak Akuratan Verifikasi Yang Dilakon KPU Ini Menjadikan Publik Juga Sulit Untuk Identifikasi Kelompok Partai Ini Jadi Saya Pikir Kita Perlu Membangun Sistem Politik Indonesia Seperti Apa Yang Akan Kita Bangun Kalau Memang Menggunakan Sistem Persidensial Multipartai Maka Kita Harus Mendorong Agar Kebijakan Kebijakan Pemerintah Juga Cukup Kuat Sehingga Generasi Milenial Selain Publik Itu Dapat Dapat Melihat Secara Utuh Kalau Mengikuti Partai Ini Atau Mendukung Partai Ini Maka Kebijakannya Akan Seperti Apa Nah Ini Selain Juga Permasalahan Permasalahan Yang harus Selesaikan Kemudian Yang terakhir Adalah Keberadaan Partai Politik Nah Keberadaan Partai Politik Ini Saya Belum Melihat Ada Upaya Yang Cukup Bagus Untuk Menarik Publik Dan Khusususnya Generasi Milenial Untuk Terlibat Secara Politis Dan Cukup Mengikat Sehingga Generasi Milenial Memiliki Komunikasi Yang Bagus Interaksi Yang Bagus Baik Dia Sebagai Basis Konstituen Maupun Sebagai Bagian Dari Aktor Politik Nah Kalau Tahunya 2024 Kita Masih Punya Waktu Kalau Mas Wasis Bilang 2024 Saya Sepakat Disitu Dan Kita Punya Waktu Untuk Memperbaiki Pertama Sistem Politik Kemudian Kedua Kinerja Dari Penyelenggara Pemilunya Kemudian Ketiga Modernisasi Dari Partai Politik Terima kasih Itu Mas Tiga Faktor Yang Saya Pertama Penting Untuk Menuju 2024 Terima Kasih Pak Kak Jadi Nanti Mungkin Diskusi Kita Yang Bertema Politik Selanjutnya Akan Kita Coba Bedah Lebih Dalam Berkait Detil Apa Si Yang KPU Lakukan Apa Si Yang Proses Dan Sistem Politik Kita Terbentuk Sehingga Kita Melihat Kondisi Seperti Ini Nanti Kita Coba Cari Nanti Siapa Teman-teman Di Praktisi Kepemiluan Yang Mungkin Bisa Mencerahkan Kita Semua Terutama Kederasi Millenial Dan Makasih Juga Untuk Mas Wasis Udah Malam Di Bali Udah Malam Di Indonesia Terima Kasih Untuk Kehadirannya Mungkin Satu Caratan Besar Dari Saya Bahwa Salah Satu Yang Bisa Kita Lakukan Hari Ini Mungkin Dengan Diskusi Semacam Ini Adalah Menyebarkan Gagasan Atau Pentingnya Kederasi Millenial Untuk Mulai Melak Politik Dalam Arti Sebenarnya Tidak Takut Untuk Terjun Ke Dunia Politik Jangan Merasa Sendirian Bahwa Ketika Terjun Ke Politik Kemudian Merasa Sendirian Karena Seperti Kita Diskusikan Kederasi Millenial Masih Jumlahnya Sangat Besar Dan Masih Belum Menemukan Bentuk Jadi Ini Peluang Terbaik Untuk Teman Teman Muda Millenial Untuk Mulai Menitik Karir Kalau Yang Berminat Di Dunia Politik Jangan Ditunda Sampai 2024 Tapi Dimulai Dari Sekarang Ketika Belum Terbentuk Satu Gerakan Atau Satu Platform Yang Tunggal Atau Mungkin Ada Yang Sulit Nanti Ketika Sudah Terbentuk Jadi Masih Cair Silahkan Berbondong Untuk Terjun Ke Politik Ada Mentor Mentor Seperti AKK Dan Badila Pengalamannya Dan Semua Teman Teman Di Luar Sana Jangan Ditunda Sampai Politiknya Sudah Stabil Ketika Sudah Stabil Itulah Justru Tidak Ada Kontribusi Yang Bisa Kita Berikan Justru Semua Sudah Mapan Mungkin Itu Dari Diskusi Kita Malam Ini Terima kasih Semuanya Sampai Jumpa Lagi Di Diskusi Kita Yang Akan Datang Salam Untuk Keluarga Di Sana Semua Sampai Sembuki Mas Mas Kakak Dan Badila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum